Kembali lagi di Poro Salang bersama gue dan host barunya Aldi. Hari ini kami akan mewawancarai seorang tim sukses Caketup UI yang gagal waktu itu. Saudara Patrick. Eh gimana Al? Udah siapin list pertanyaan buat Patrick? Aman ya? Oke. Jadi hari ini Patrick bintang tamunya dan mungkin ke depannya gue akan sama Aldi yang akan host di Poro Salang. Karena secara kualitas, knowledge, tampang, terus sama kami ada darah-dara raapnya gitu ya kan. Ya jadi sorry to say Patrick akan gue geser lah gitu loh. Iya lebih tune in gitu loh. Jadi gimana kabar ya Pat? Gimana selamat datang nih buat Patrick nih. Oh iya thank you thank you ya udah ngundang saya di Poro Salang. Gimana kabarnya? Baik-baik semuanya. Lagi sibuk apa Pat? Lagi sibuk nyari ini apa, nyari calon-calon host pengganti untuk di Poro Salang, gantiin puat. Gimana kabarnya Mas Aldi? Sehat Mas Patrick, asik Mas Patrick. Aji-ajilah jangan pakai mas-masalah. Iya ini kan baru formalitas pembukaan kan. Dengar-dengar kabarnya mirip sama ini ya, bewok-bewokannya katanya ada keturunan harapnya ya. Betul banyak yang bilang begitu. Jadi Mas Aldi disini sekarang ikut untuk interview untuk calon host Poro Salang yang baru ya. Iya menggantikan situ tanya nih gimana nih. Bukan, ya itu pancingannya biasa, kita mancing untuk gantiin yang dibawah saya nih yang namanya kuat ya. Jadi gini Pat, pada saat ada tamu kita sapa dulu. Hari ini kami kedatangan seorang bintang tamu, jauh posisinya ada di London. Waktu sana tuh kita take ini dia baru bangun, masih pagi gitu ya. Namanya Aldi. Mungkin yang nonton Poro Salang, yang memang berlangganan mola, sudah familiar dengan wajahnya sekarang. Dia adalah salah satu host yang menang kompetisi waktu itu Aldi ya. Sehingga diberangkatkan ke London untuk menjadi host. Host tamu apa sih sebutannya? Host tamu apa gimana? Disebutnya co-host ya. Oke, co-host setiap live di Indonesia. Gitu ya. Nah inilah dia sosoknya Aldi Bawazir. Beliau seorang fans Arsenal. Pernah juga di DPI beberapa kali gitu ya. Sepupunya juga orang nomor satu di Solo. Jangan ada yang ganggu dia, kelar hidup lo. Dan kalau lo ke Solo nyari sepupunya lo akan aman gitu ya. Selamat siang Pak Badres. Alhamdulillah udah sembuh. Semoga sehat-sehat terus ya Pak Badres. Kalau Pak Badres nonton gitu kan. Jadi gue kenal Aldi ini baru. Sebelumnya gue kenal sepupunya duluan malahan. Pada saat PSMS main di Solo. Gue berangkat sama Valen. Gue gak sama Valen malahan. Gue ketemu Valen di airport. Gak janjian sama sekali. Gak janjian sama sekali. Gue ketemu Valen di airport. Flight kita sama segala macem sampe di Solo. Yaudah bang bareng aja kata Valen kan. Bareng terus dibawa Valen tuh ke rumah supunya Aldi. Badres. Juventini Pak. Yang gue tau mungkin jersey juve-nya ada sekitar 200 kali ya. Lebih kali ya. Ada banyak. Banyak banget. Dari tahun 80-an sampe yang sekarang. Kenalin lah gue sama dia gitu loh. Dan kehidupan membawa gue akhirnya ketemu dengan Aldi. Anak muda cukup berprestasi. Tidak kayak Patrick yang sampah, kardus, gak penting gitu ya. Dan untuk kalian. Setidaknya gue masih dianggap muda. Dan untuk kalian cewek-cewek siap-siap. Walaupun pandangan pertama misalnya gue suka main orang. Patah hati lah klien. Karena dia akan menikah. Akhir bulan ini. Untungnya Mas Aldi gak banyak yang akan patah hati. Karena gak banyak perempuan yang nonton kami. Rata-rata laki semua. Itu pun mungkin ada yang patah hati. Oke Al. Jadi gimana? Cema lah cerita. Mungkin bisa di awalnya tuh dari kompetisi itu deh. Gue pengen tahu. Gue penasaran. Gimana sih ceritanya? Oke thank you nih. Sebelumnya udah diundang ke Poros Halang Media. Yang pada dasarnya bukan media mainstream untuk fans Arsenal. Pada umumnya gitu kan. Dia benang-benang di bidang United. Pencunian banget gitu kan. Cuman jujur kenapa? Sampai bisa gue follow awalnya. Bisa sampai gue. Jujur bang. Gue lebih kenal Poros Halang dulu dibandingin lu. Oke. Gue lebih follow. Abis ini gue blok nomor lu Al. Poros Halang itu kayak. Bukan bel pun. Bukan cuman bahas bola. Bahas cewek juga kan pernah. Poros Jalang itu. Ya itu maksud gue. Maksud gue kayak. Ini media. Media baru. Dengan idul baru. Fresh. Gue udah pernah bilang ini ke Bang Puat. Kalau masa-masa maksudnya kayak. Ya ini media. Buat gue media yang keren gitu. Dan itu akhirnya gue bisa gue follow. Thank you. Dan senang banget gue hari ini bisa diundang. Buat ngobrol bareng juga. Gak tau kenapa sih Bang Puat bisa pengen undang gue. Karena masih banyak banget yang gue harus belajar. Masih banyak harus gue perkembangin. Walaupun begitu thank you banget. Background gue sebenernya gue. Kalau dari dunia pendidikan gue anak komunikasi. Dulu kuliah di UI. UI ya. Ya UI dulu kami di komunikasi. Beres dari situ lulus. Kerja di MNC Sport. Di Kebun Jeruk. Masih Kebun Jeruk. Dulu belum pindah ke Kebun Sirih. Masih awal-awal. Apa MNC Channel lebih ada tuh. Awal-awal. 2011-2012. Lalu gue pindah ke Kompas. Bagian Bola Faganza. Kamu seperti Bola Faganza? Ya. Mungkin Bang Puat kenal sama Bang Reddy Finaldi. Bang Big Ben. Ya. Bang Deddy. Lalu ditawarin lah. Mereka masuk ke bola.com. Ya. Amajalu ya? Ya. Betul. Udah lah. Akhirnya berkembang lagu di dunia. Di apa namanya. Di perbolaan gitu. Walaupun pada akhirnya. Gue ambil S1. Habis itu. Terus. Gue ambilnya. Waktu itu komunikasinya BPR. Habis itu gue mulai tuh kayak. Masuknya ke dunia yang kayak semacam sales. Terus semacam AE. Terus ke sales manager. Itu tuh pada akhirnya. Background lu VKOM ya? VKOM. Benar. Gue tau ini event. Yang di MOLA. Itu kondisi gue lagi kerja sebagai sales manager di. Di apa namanya. Di. Sebuah media yang di. Sensi. Oh. Emtek. Emtek punya. Iya. Gitu. Ya. Yang. Sebenernya bukan gue juga yang. Apa nih. Tahu ini event gitu. Sebenernya kayak adik gue. Temen-temen gue. Di ini ada event begini. Lo banget. Coba aja. Ya udah akhirnya gue coba. Karena gue lagi di TV juga kan. Disitu tuh suruh bikin kayak semacam video. Satu menit. Bikin video satu menit. Yang kayak. Coba deh lu sebagai. Sebagai host lah gitu. Yaudah namanya gue lagi di TV ya ya kan. Ada anak pemagang. Gue suruh. Apa namanya. Eh lu bikin gue video sini. Gue pinta anak white drop. Baju. Akhirnya gue bikin video. Gue upload. Ya masuk. Final di Campfield. Masuk di Campfield. Ketemu. Dulu juga ketemu sama Mas Epto. Di City. Oh Mas Epto. Ya Mas Epto. Karena kan dia di mola juga kan. Ya ya ya. Mas Epto dulu di mola itu. Ya. Udah lah ketemu di sana juga. Dari di final itulah. Ketemu sama Pak Old MC. Terus sama Dennis Wise. Sama satu lagi adalah. Yang di Townshend. Itu yang sebagai juri tiga-tiga. Udah di asal. Apa namanya. Final. Hosting disitu. Lalu dua minggu kemudian. Pengumuman. Udah keterima. Lo setelah berangkat ke Inggris. Itu bulan Februari. Ah no no. Januari. Sorry. Itu Januari. Oke. Gue menang. Gue dijadwal ini berangkat Februari. Ya. Cuman. Cuman COVID. Yang berangkat. Udah berangkat. Akhirnya gue baru bisa berangkat di bulan November. Mungkin no. Oktober akhir lah. Oktober. Oktober akhir. Dan siaran pertama gue di November. Dan sampai sekarang lah gue di sini. Lo bisa menang dari berapa saingan waktu itu Al? Yang upload 1200. Finalnya delapan. Ok. Ada nama yang familiar gak di delapan orang itu? Familiar sebenernya gak sih. Gak ada yang dari sebelumnya di dunia. Sportscaster gitu gak ada ya? Gak ada sportscaster sama sekali. Semuanya dari kayak. Rata-rata dari agensi gitu sih. Agensi model. Agensi. Jadi gak emang perawakan itu perawakan-perawakan menarik-menarik sekali gitu. Anjir. Udah minder duluan gue anjir. Waduh. Kenapa? Keci-keci banget lawannya. Gue ingat tuh satu postingan lo di IG waktu itu lo bilang. Akhirnya gue bisa menang atau sesuatu. Pokoknya kalau gak salah inti dari postingan lo adalah. You can prove. Dan bahwa. Dengan tampang gue yang mungkin orang bilang. Lo gak akan bisa menang segala macam. Blah-blah akhirnya gue senang. Itu apa sih? Kalau gak salah postingan boleh lo diceritain gak? Iya maksud gue gini. Kayak. Yang uploadnya mungkin kalau lo ngikutin. Pat. Bentar Al. Pat. Lo kalau mau balik-balik aja gak apa-apa. Gue bisa ngobrol dulu. Gue lagi dengerin. Gue lagi dengerin. Gak banyak komentar lo. Oh iya. Oke bagus. Karena banyak banget yang posting itu kayak. Yang bener-bener kayak. Model gitu. Model-model kayak. Ya yang gak. Yang kece-kece banget lah. Kayak cowo. Kayak cewek. Mungkin kalau lo. Ada postingan gue juga. Yang kayak gue sama finalis lainnya itu gue kayak. Paling kecil sendiri gitu. Terus kayak muka gue kereng banget harapnya. Terus kayak. Nah. Sudah deh ini sih kayaknya gak akan masuk ya. Gitu. Maksudnya kayak. Gak apa nih. Consider dengan lawannya begitu. Cuman ya udah lah. Nanti terus aja. Eh. Alhamdulillah ya. Gitu. Tapi itu yang di kompetisi itu yang di selain mungkin dari tampang depan. Karena untuk kamera ya. Tapi knowledge juga. Knowledge base-nya juga pasti dipertanyakan dong. Di uji juga dong. Jadi ada knowledge. Football knowledge. Sama on-camp knowledge. Oke. Nah mungkin Matalinya menang disitu kali. Secara football knowledge-nya. Karena memang gunner sejati kan ya. Jadi waktu sebelum apa namanya. Jadi waktu final itu kan kita take 2 menit setengah gitu kan. On-camp juga live. Sebelum on-camp itu tuh. Kita udah ngobrol dulu. Lu sebelumnya gimana. Background-nya apa aja. Pernah berpira-pira. At least pernah di TV apa enggak. Pernah di dunia sport apa enggak. Gue bilang gue pernah di sport. Gue pernah di TV. Yaudah. Maksudnya kayak bukan hal yang baru nih. Buat lu gitu kan. Mungkin itu yang kayak. Mungkin itu yang buat mereka kayak interest juga. You have the advantage dirinya ya. Ya. Oke. Sama satu ini yang mau gue sorot adalah. Ini melenceng jauh dong dari apa yang dulu lu pelajari di sekolah. Di kampus. Belas jauh. Belas jauh sekali ya. Jadi. Dulu public relation. Ambil S1 gue public relation. Gue D3 broadcasting sebenarnya. Oh D3-nya memang broadcasting. Oke. D3-nya yang broadcasting. Cuman begitu S1 kan PR kan. Maksudnya kayak. Nih gimana cara lu. Sebenernya jadi complimenting. Complimenting broadcasting-nya dong. Ada ah. Lo belajar broadcasting. Dan PR-nya itu lu mempelajari secara penyampaian yang lebih tepat aja kan. Walaupun sebenarnya tugasnya adalah marketing sebuah produk. Nah ini produknya adalah diri lu sendiri jadinya. Keren nih Bang B6YC nih. Aduh. Asik ya. Wah gue tamatan London School bro. Wah iya. Asik ya tadi. Jadi dia dulu waktu kuliah di tasnya tuh isinya. Viva, kosmetik, terus foundation, bedak, lipan gitu. Itu waktu dia oke. Tapi to be honest with you Fwad. Itu salah satu mata kuliah yang memang kita harus mempelajari kok. Si. Untuk dendong deh. Bener kan. And when you study mass communication, broadcasting, that's one of the topik yang lu harus mengerti kan. Apa makeup artist and things like that. Itu salah satu bagian daripada pelajaran yang lu pelajari. Yang mungkin dikit dari Bang Patrick. Gue juga pernah kerja di TV juga. Yang kantornya itu di Mega Kuningan. Gue jadi AE di situ ya. Gue AE di situ tuh khusus AE Corona Budak. Oh yang sama Panji. Yang sama Panji. TV-nya Panji. Ya. Itu gue jadi AE di situ 2 tahun. Sebagai AE khusus produk-produk wanita. Jadi gue itu kalau emang boleh nyebut merek di sini kayak. Sebut aja. Oke fine. Iya oke. Warndah, Emina. Produk-produk perempuan tuh kayak. Udah buat si Aldi gitu. Karena kan bagian disana kan. Mungkin Bang Patrick juga tau kalau. Namanya brand kan nanti kan ada brand managernya. Ada brand managernya. Ada yang aja tuh kayak. Oh itu sih si Aldi aja lah kalau ngurusin brand-brand cewek gitu. Gak tau apa. Pada akhirnya kalau ada brand-brand cewek itu lebaran gue. Ya karena gini mungkin secara outlook gitu ya. Pada saat lu menawarkan produk cewek. Haruslah. Bukan cewek yang menurut gue. Karena kalau ceweknya jadi. Yang melihat ya. Konsumen. Iya. Iya. Karena kalau ceweknya menawarkan bisa jadi tidak objektif. Iya. Iya kan. Tapi pada saat yang datang mungkin. Laki-laki. Mungkin well apa ya. Good looking segala macem. Konsumen perempuan kan akan lebih tertarik buat ngobrol. Tapi itu gak berlaku dalam semua produk juga sih Wat. Oh iya kan. Lu bayangin kalau namanya. Membalut gak mungkin. Bukan. Bukan membalut. Kalau overall pakaian. Cara berpakaian. Oh iya. Yang konsumen aja adalah laki-laki. Udah dah itu semua perempuan bakal dibikin. Be low neck. Bisa jadi gitu. Tapi gini Al. Yang mau gue tanya lagi. Apakah ini. Pernah gak terlintas di kepala lu. Bahwa. Pada saat lu dulu SMA. Kemudian lu ngambil D3 Broadcasting. Lu ngambil D1 Vcom gitu ya. Sorry. Lu pernah gak berpikir bahwa. I wanna be a sportscaster. Gitu loh. Pada akhirnya. Kenapa gue ambil Broadcasting dulu di Uni. Karena. Mungkin Bang Fuad kalau ingat dulu Premier League awal-awal tahun 2000. Sebentar. 26, 7, 8, 9, 10. ESPN. Postnya nama John Dykes. Iya. Oh iya. John Dykes. Itu John Dykes. Yang bikin gue pada akhirnya kayak. Anjir. Keren nih gitu kan. Kerjaan. Lu ngomongin bola terus. Tiap hari. Bahas bola. Lu punya program sendiri. Kalau kasarnya dulu. Adalah. Kalau yang kan. Ya lu kolumnis bola gitu. Kalau sekarang. Lu jadi. Iya betul. Iya. Lu punya program sendiri. Soal bola diterungin di ESPN. Pada akhirnya. Bikin gue pengen terjulit. Kalau berakhirnya. Gue juga mikir. Ini kayak. Ini tuh passion gue. Bukan buat menghidupi gue ke depan. Pada akhirnya gue awal gitu. Itu lah. Ngapakan. Pernyataannya. PR. Bahwa. Gue harus nyari. Harus nyari yang. Something to earn gitu. Kayak bisa. Bisa dijadikan. Buat kehidupan. Pada akhirnya. Walaupun pada akhirnya kehidupan pun. Mengantarkan gue nih. Ke hal-hal yang. Ternyataan gue pengen banget gitu. Alhamdulillahnya. It's magic ya. When universe conspire. It's magic. Magic bos. Iya kan. Itu. Law of attraction. Gak bisa. Pasti. Lu cuma tinggal mengikuti. Follow the path aja udah. Gitu loh. Parah. Iya kan. Parah. Maksudnya. Lu cuma ngeliat John Dyke segala macem. Terus ngebatin gitu ya. Tapi kan pada saatnya yang lu ambil kan bukan. Bukan kursus jadi presenter segala macem. Blah-blah-blah. Enggak gitu loh. Bukan. Lu ngambil. Bidang yang. Enggak sama sekali dekat sama itu. Gitu ya. Iya. Tapi di akhirnya. Takdir lah yang membawa lu. Menjadi. Begini. Sekarang gitu ya. Exactly. Iya. Jadi menurut lu sekarang lu udah fulfilling your dream. Nah. Itu yang. Sebenernya. Waktu gue ada sesion khusus sama Paul Dempsey. Jadi kita tuh disini tuh kayak setiap seminggu sekali kita ada sesion khusus one-on-one gitu sama Paul Dempsey. Cuman karena lagi COVID kita jadi pake Zoom. Oke. Jadi dia nanya. Dia nanya. Gimana perasaan lu begitu lending di London? Gue bilang. Ya. I feel like I finally made it. This is my dream. Dia marahin gue. Oke. Kenapa? Dia marahin gue. Dia bilang. If you want to work in this. Apa. Di bidang ini. Jangan pernah lu ngomong. Kuas. We finally made it. Because we never. We never finally made it. Ya. Saat lu ngerasa lu pernah. Lu gak pengen ujar lagi. Ya. Saat lu. Made it. That's it. Disitulah limit lu. Gitu. Dimana lain gue? Itu berarti gue inget film. Dia bilang kayak. Apa. Sorry. Gak, gak. Gak apa lanjut Al. Sorry. Ya. Apa namanya. Dia bilang. Gue inget personal lu di Indonesia. Cuman begitu lu ngomong gitu. Gue reda gak suka. Dia bilang. Jadi lu tolong ganti itu. Setelah. Finally made it. Maksud gue gini. Kayak. Sebenernya. Maksud gue begini kayak. Cuy. London nih. Gitu. Gue paham. Iya. Gue bisa ke Arsenal. Gak serang gitu. Gitu. Iya. Iya. Sebenernya. Maksud gue ke arah sana. Cuma buat gue. Mungkin buat dia kayak. Cuma persepsinya lain. Lagi dari dia. Iya. Iya. Bukan disitu. Beresnya di Mas Spanjang gitu. Mungkin dia juga. Mungkin dia juga paham sih. Mungkin dia juga paham bahwa lu maksudnya nyampe ke London. Tapi dia pengen lu tuh yang. Lu harus tetep haus. Lu tetep lapar untuk mengapain. Yang lebih sukses lagi. Karena ya. Mungkin menuju pertanyaan gue yang berikutnya. Lu emang pengen. Sampai menerusin karir. Di sport casting. Dan memang yang meniru langkahnya kayak Mbak Dona. Dan Justin. Apa semua mereka-mereka yang udah. Bang Valen. Yang memang udah di bidang itu. Atau adakah lagi pikiran untuk. Ke bidang-bidang yang lain. Pada akhirnya setelah gue lihat. Beberapa persona yang kayak. Yang menerjun di bidang ini. Di bidang olahraga. Penyampai info olahraga itu. Bisa kok ngajar di fokus. Apa ngajar di. Your main occupation gitu. Bisa jadi disambil. Kayak misalnya Bang Fuad. Biarpun dia di bola juga. Tapi dia bisa di I.O. Dia bisa di W.O. Dia bisa di hal-hal lain. Mbak Dona Agnesia juga. Biarpun dia di. Menyampai info olahraga juga. Cuma dia bisa di bidang-bidang lain gitu. Dan. Itu yang pada akhirnya. Termasuk disini juga. Paul D.M.C. pun. Biarpun dia. Apa dia. Di host olahraga juga. Jadi ada. Ada. Ocupation lainnya juga. Kita yang bikin gue. Akhirnya mikir kok. Oh bisa kok. Pada akhirnya nanti gue bisa jadi host. Bisa jadi host olahraga. Dan gue bisa. Mengerjakan hal lain juga. Seperti itu. Jadi. Pada akhirnya. Gue. Setelah gue. Tadinya gue pikir begitu kok. Lu saat lu jadi. Penyampai info olahraga. Lu harus dedicated. Stuck disitu. Lain. Gua liat kayak. Bang. Bapak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kan banyak banget. Apa namanya. Opportunity. Opportunity kita banyak banget. Kita masuk dan kita kenal hal-hal yang baru. Termasuk kayak. Waktu kemarin kita. Waktu kemarin gue live bareng Denny Mills. Dia bilang. Kita harus bikin podcast bareng nih. Dia bilang gitu. Gue ya? Iya Denny Mills. Makanya gue. Gue bingung. Instagram. Instagram lu apa sih ini. Gue follow. Gue. 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 Seorang dua gitu kan. Di follow sama Denny Mills. Jaman dulu. Pernah timnas loh. Iya bos. Brazil. Ronaldinho jatuh sama dia. Iya. Iya. Tapi. Dia adalah skam. Lid. Oh pak. Ya. Untuk kamu ya. Iya. Buat lu. Enggak gak. Buat lu dan Bang Patrick mungkin. Sangat-sat suka ya Denny Mills. Tapi gini. Gue mau balik tadi. Pada saat yang lu bilang. I finally made it. Kemudian Paul Dempsey. Mengatakan bahwa. You cannot say that. Ya mungkin begitulah. Intinya I'm quite disappointed. Karena. Mungkin bagi dia. Once lu berkata itu. Selesai udah. Lu gak punya target apa-apa lagi. Karena seolah-olah udah selesai disitu. Gitu loh. Iya kan. Mungkin kan itu persepsinya dia. Walaupun. Sementara persepsinya lu adalah mengatakan itu bahwa. Men akhirnya gue bisa sampai London loh. Ke kota klub idola gue. Gitu kan maksud lu. Cuma kan karena beda persepsi jadinya beda. Tapi balik lagi. We finally made it itu. Gue jadi ingat film We Flash. Pada saat si gurunya siapa? Terence. Siapa? J.K. Siapa lah gitu. Gue lupa. J.K. Exactly-nya. Tapi intinya adalah. Paling bahaya. Pada saat. Orang bilang. Good job. Karena pada saat orang bilang. Good job. Persepsinya adalah. Oke. Selesai. Oke. I did. Quite good. Berarti. Karena itu bikin orang jadi. Gak pernah haus. Kalau kayak tadi kata Patrick kan. Udah selesai. Gue udah minum. Gue udah kenyang. Iya kan. Good job itu bikin orang terlena. Makanya kan. Kalau di We Flash itu kan. Dia ngajar kan. Gila-gilaan memang. Yang sampai. Berdara segala macem gitu kan. Ya itu tadi kan. Sama lah. Kalau misalnya lu bilang. I friendly made it. Ya bagi si Paul Dempsey. Eh lu salah. Lu masih bisa achieve lebih tinggi. Gitu loh. Walaupun kan ini. Persepsinya beda sebenarnya. Itu tadi kan. Good job itu kan. Menurut si gurunya. Di We Flash itu kan. Dia bilang. Ya. Kata paling bahaya dalam. Eh. Kata yang paling bahaya lah. Good job. Karena kan selalu bilang good job ke. Ya ya yang nerima good job itu. Ngerasa ya. Udah gue udah puas. Gue udah dipuji. Cukup gitu loh. Itu adalah. Apa ininya. Apa korelasinya sedikit. Jadi yang menurut gue. Gimana. Menjaga rasa lapar orang. Supaya. Tetap mau ngejar. Apa. Apa yang. Dia bisa dapat. Walaupun dia udah pernah dapat targetnya. Yang satu. Gitu loh. Sama kayak sepak bola. Lu gak pernah bisa puas. Cuma di. Sekali juara IPL. Lu mau dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lu gak bisa puas. Cuma. Ya kalau mampu. Tapi kan. Itu akan jadi trigger lu kan. Itu sikit dikit untuk ke Liverpool. Kan udah satu. Wajib lah. Gue pake baju Ebi. Wajib banter dikit. Gila. Lu poro selang masih. Iya nih. Indonesia kurang perbanterannya nih. Soalnya banter. Soalnya banter di Indonesia tuh. Dib banter dikit tuh kayak. Bukan. Kesehatan kayak personal gitu. Kalau dibanter itu kan. Masalahnya disitu. Masalahnya disitu. Sebenernya gak juga sih. Kayak kalau di dunia komunitas. Ini kan ibaratnya sekarang dunia komunitas. Yang dulu kan. Di awal-awal 2000 itu kan komunitas nih. Yang rame banget. Di Twitter apa semua. Sekarang lebih ke personal. Sekarang ini kan jadi berbaur nih. Komunitas dengan masyarakat yang umumnya. Berbaur karena teknologi dan. Semua akses ke sepak bola makin gampang kan. Kalau dulu kan lu mau tahu lebih. Tentang sebuah klub. Lu mau masuknya. Ke jaman forum gitu loh. Masuk ke komunitas. Lu ikut forum. Lu bakal dapat. Extra-extra knowledge. Kayak dulu United Indonesia. Kita selalu ada. Link langsung ke Manchester United. Jadi lu dapat. Bumbu-bumbu. Nah sekarang dengan teknologi. Semuanya dapat gabung. Jadi nyatu nih. Bedanya kalau di komunitas. Banter antara kayak United Indonesia. Forum Manchester United. Dengan AIS. Arsenal Indonesia. Supporter. Itu udah biasa. Banter-banter gitu. Gak pake baperan. Kalau sekarang. Kita ngatain klub. Yang marah. Yang sakit hati orangnya. Gue bingung. Lah gue kan ngatain klub. Lu kenapa lu yang sakit hati gitu. Itu dia. Itu dia. Lu pendukung Arsenal nih. Lu gak akan suka-suka bilang. Jey. Yang ATP-nya gimana. Kan gitu ya. Bukan berarti Aldi-nya yang gue serang kan gitu. Nah sekarang orang lebih serang ke personalnya kan. Nah. Pandasat. Dia bilang. Gue nanya. Maksud gue gini. Karena. Sebenernya gini. Dunia. Gini aja deh gak usah jauh-jauh soal sebat bola ya. Premier League aja deh. Liga Inggris. Setelah gue kesini nih. Lagi-lagi Patrick bilang. Lu. Jangan di apartemen aja. Lu ke stadion semua. Lu kunjungin semua stadion. Walaupun sekarang gue cuma bisa ke London ya. Jadi gue ke stadion Kristal Palace. Lu ke Stadion Fulham. Gue ke Chelsea. Kan ada delapan di London paling gak. Kalau gak salah. Exactly. Yang gue belum dateng. Dan gue gak ada planning. Itu cuma ke Spurs. Itu. Kenapa? Guna kejati cuy. Banyak banget hal yang bisa dipelajarin gitu. Cuy. Stadion Fulham sama Stadion Chelsea tuh lu jalan cuma 20 menit. Dua blok doang ya kalau gak salah. 20 menit tuh. Tapi secara culture bisa beda-beda. Yes. Lu masuk ke. Mungkin Bang Kuat atau Bang Patrick. Sebelumnya pernah ke Inggris dan emang lebih paham. Cuman. Apa namanya. Begitu masuk ke Stanford Bridge itu tuh kayak. Lu ada scanning. Apa dulu gitu. Jadi kayak. Beda gitu mewah. Beda kalau ke stadion komunitas. Komunitas kayak Stadion Arsenal. Stadion Fulham. Lu datang gak datang. Lu jogging-jogging kayak GBK gitu loh. Gitu. Itu kayak. Banyak hal culture. Yang bisa lu pelajarin gitu loh. Gak cuman sekedar. Lu. Lu. Misalnya. Asal gini. Ini kan. Lu. Ini kan. Medianya MU. Lu tau MU sedikit. Terus ngerasa. Udah. Udah apa namanya. Ada jagoan judi itu. Udah hatam banget. Udah hatam banget. Padahal. Kayak. Kayak MU. Lu pelajarin. Gimana sih. Dari sejarah. Dari Newton Heat. Kenapa warnanya hijau sama kuning. Kenapa dulu bisa. Apa namanya. Warna. Apa. Sejarahnya lu. Apa namanya. Rivalitas sama Liverpool. Itu adalah buruh. Membuat real terleta api kan ya. Ya betul. Newton Heat itu. Lalu work up yes. Kenapa sih sejarahnya dulu. Oh Inggris itu. Jaman lagi. Dan polisi industri. Peran untuk pembuatan. Real industri. Apa. Ternyata cuma dikasih di Birmingham. Sama di Manchester. Manchester. Cuma boleh di yang. Gak boleh di Intercity. Bolehnya di Intercity. Dikasihlah ke MU. Apa. Ke Newton Heat. Sebenarnya kan banyak hal banget. Hal-hal yang bisa lu pelajarin. Dari sepak bola Inggris. Karena. Ya. Sepak bola Inggris kan maju. Di tahun 1800-an gitu kan. Setelah pecahnya revolusi industri. Itu kan bagus banget. Lu pelajarin. Dibandingin lu sekedar. Cuma. Oke. Gue anak Arsenal. Gue harus benci sports. Gue harus benci. Gue harus benci. Cetek kan. Dan. Dan sebenarnya. Sebenarnya dengan lu mengetahui. Misalnya gini kan. Kita mendukung Manchester United ya. Kita mendukung MU itu. Ketika gue mengatakan. Gue itu paling benci sama dua klub doang. Dasarnya. Leeds United. Ini kan dia. Di tengah-tengah 80s. Kita mulai benci-bencian. Leeds. Liverpool dan Manchester City. Tapi kalau di antara Liverpool dengan Manchester City ini. Udah jelas. Pendukung United itu akan lebih benci dengan City. Daripada Liverpool. Tapi kenapa Liverpool yang begitu jauh katanya. Orang lupa bahwa sejarah sebenarnya yang membentuk permusuhan antara MU dengan Liverpool. Bukan perayaan kopi. Kalau yang karus-karus yang zaman sekarang ini kan mikirnya. Yalah kita 18 lu lewatin 20. Akhirnya sekarang kita dekatin 19. Lu pada kepanikan. No. Itu masalahnya itu jauh di zaman dulu. Ketika Liverpool punya port. Eh. Disutup. Bikin port. Bikin port. Supaya bisa. Jadi banyak masalah industri yang zaman dulu. Yang akhirnya kebawa-bawa kebenciannya itu. Karena. Apa sih namanya. Dapur lu diganggu sama MU kan gitu. Manchester. Bukan Manchester United. Manchesternya mengganggu dapur lu. Ngambil jatah lu. Ya jantar saja orang Liverpool. Scouts. Pada benci sama Mancunian kan gitu. Sebenarnya panjang perjalanan. Kalau lu mau mempelajari. Makanya gue bilang. Lu ngomong kayak gini. Gue juga pernah ngomong di Porto Salam. Main-main dah ke stadion. Gue bilang. Lu lihat langsung. Jangan asal ngucap aja. Lu ngomong kayak gini. Gue langsung. Yes. Apa bener ya. Lu harus bener-bener ada disana dulu. Bener-bener ngerasa atmosfernya. Baru deh lu bisa dapetin. Iya. Why do you love this club so much kan gitu. Sejarah rivalitasnya itu dibengkokin sekarang. Karena tropi. Bukan karena yang dulu. Bukan karena sejarah lain. Jadi apa-apa ya. Begitu gitu. Sementara. Banter itu kan kayak. Misalnya Aldi gitu kan. Kalau kita banter kan. Kita katakan. Cie Arsenal udah lama puasa. It's kind of banter gitu loh. Ya kan. Lu tinggal balas aja. Tapi lu jangan nyerang personalnya Ardi. Pada saat misalnya. Arsenalnya kalah atau apa segala macam. Lu langsung nyerang dia. Itu udah bukan banter. Itu emang lu harassment gitu loh. Itu emang lu. Emang lu. Emang lu nyari ribut gitu loh. Kalau banter itu kan yang lu serang ya. Klubnya gitu. Lu kulik. Apa yang jadi handicap klubnya. Itu yang lu serang. Iya kan. Macam berkolah pantun kan. Kan gitu loh. Kayak gue waktu itu bilang. Arsenal mau beli siapa. Ya. Yaelah bayar maskot aja. Gak punya duit kok. Itu kan banter. Itu kan banter gitu loh. Ya. Itu kan banter gitu loh. Fakta kan. Bukan lu ngaram. Bukan dianggara sekarang ya. Jadi bukan slender juga kan. Bukan slender pada akhirnya. Iya gitu. Jadi ya itu tadi kan. Kayak karta-karta sekarang. Dulu gue bang. Gue ambil S1 di UNS Solo. Karang Badres. Jadi gini pada akhirnya. Pada dasarnya gue ini emang suka Premier League gitu loh. Gue nih suka Premier League. Cuman yang paling gue suka Arsenal. Jujur gue punya baju MU. Gue punya baju Everton. Gue punya baju Liverpool. Gue punya baju Southampton. Karena gue suka. Orang kaya. Jersinya banyak. Gak juga. Gue juga punya Liverpool kali. Waktu di Solo. Gue ribut dua kali. Satu sama fans Liverpool. Satu sama fans MU. Yang pertama. Gue. Lagi nonton. Nobar dulu. Derby. Messiside. Gue pakai baju Everton. Gue nonton di kandangnya Liverpool. Gitu. Dan gue kan alhamdulillah kayak. Ya apalah dikit-dikit chance-nya. Chance-nya apa namanya. Everton gitu. Everton menang. Gue nyolok di depan. Gitu. Yang gue. Yang gini lah gue lagi bentarnya. Everton ke. Liverpool gitu. Mungkin Liverpoolnya kalah. Panas. Gue diusir. Gitu. Begitu juga. Waktu Arsenal MU. Yang well back bikin. Arsenal menang. Iya. Masalah. Yang well back bikin gue. 21. 21. Di online. Arsenal harus tahu. Ke baju biru. Nah itu tuh. Iya. Apa namanya. Pada akhirnya. Gue. Iya. I solo. Bagus. Cuman istilahnya. Banternya tuh kurang. Lalu nyanyi sebagai. Ya kayak misalnya Arsenal. We love you Arsna. We do. We do. Gak ada chance-chance yang kayak. Nyerang lawan gitu. Gue kan. Banyak banget chance-chance yang kayak. Nyerang lawan. Intimidating. Ya banyak banget gitu. Termasuk buat MU juga. Buat MU. Apalagi. Paling banyak kan. Dibandingin buat City. Banyak banget chance-chance yang MU itu. Buat klits. Oh iya. Dibandingin. Ya jamannya Viduka. Segala macam. Nah itu tuh. Itu tuh mereka kayak masih belum. Kayak masih belum. Itu 2016 ya. Gue gak tau sekarang. Kayak masih belum siap gitu. Kayak. Kalau ada orang nyerang klub lo. Ya berarti. Mungkin gak sih Bang. Bang kuat Bang Petrip. Mungkin karena mereka terasa. Mencintai klub Premier League. Itu sama dengan. Kayak lu mencintai klub. Misalnya Bang Fuad. Lu cinta PSMS. Sama aja kayak cinta MU. Jadi saat. Saat lu diserang. MU nya. Berarti yang diserang adalah IDT lu. Gitu. Sampai akhirnya mereka personal gitu. Gue sih gak. Kalau gue pribadi. Gue gitu ya. Karena gue dulu ya. Balik lagi. Gue memang. Grew up in Manchester. Jadi bagi gue tuh. Klub Manchester United tuh. Memang milik gue. Identitasnya gue. Cuman. Bukan. Ibaratnya gini loh. Lu mau ngata-ngatain MU. Seperti apapun. Silahkan. Silahkan. Gak ada masalah. Lu bukan nyerang gue pribadi kok. Iya. Kecuali lu ngata-ngatain gue ya. Ngata-ngatain sosok gue. Sebagai pendukung MU. Itu baru lain. Tapi kalau lu ngatain Manchester United. It's okay. Tinggal gimana caranya. Kalau gue bilang. Lu kurang kreatif aja. Untuk ngelawan banter. Lu kurang knowledge. Your knowledge base. Adalah terlalu kecil. Hingga akhirnya. Ketika orang udah menyerang lu. Misalnya kayak tadi itulah. Contohnya yang tadi. Sorry banget ya. Yang kayak. Ah Gannels mau beli apa. Orang. Maskotnya aja dibayarin nama Ozil gitu. Itu kan knowledge. Patrick yang diserang. Personalnya. Nah ketika dia udah tidak tau. Menyerang tentang MU. Dia base knowledge-nya. Tentang lawannya gak ada. Dia mau gak mau. Terpaksa nyerang pribadinya. Pribadi orang lawannya. Itu yang gue selalu bilang. Ketika gue debat sama siapapun. Gue bilang. When you want to debate. Come with me. With knowledge. Karena kalau gue. Lu datang ke gue. Gue baca. Lalu dengan illogical. Dan cuma mengarang-ngarang fantasi. Gue habisin lu. Karena kalau lu mau nyerang gue pribadi. Gue selalu setelah buka. Eh. Nanti ngebal me yang gak ada yang orang tau. I'm divorced. I'm fat. I'm bald. Apalagi yang lu mau tau. Yang jelek-jelek gue itu. Gue jadikan senjata gue. Gue jadikan kekuatan gue. Jadi lu gak punya senjata. Untuknya jatuhin gue lagi. I'll tell you anything. And gitu. The thing is. When you want to come at me at football. Dan seharusnya begitu ya. Untuk semua banter. Kalau lu mau datang ke kita. Untuk ngelawan kita. Tentang adu knowledge. Come with us. Come with us. With football knowledge. Kalau lu bawa pesan aja udah. Mungkin senang banget. Dia datang ke lu pakai data. Oh ini begini 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 begini. Iya. Jadi seru. Lu gak cuma sekedar bilang. Ah ole out. Udah selesai. Apa yang. Ole out tuh apa? Kenapa lu bilang ole out gitu loh. Soalnya training di Twitter. Gak banyak orang bilang gini kan. Jadi kayak. Lu ikut the stream. Apa namanya. Lu ikutin Arlus. Lu ikutin Arlus. Lu main stream. Gitu loh. Jadi. Ya main stream. Ikut aja. Lu ikut streamnya lagi. Jadi balik lagi. Banter is. Apa ya. Commenting in football. Kalau lu ke. Oh iya dong. Kek stadion. Kalau lu ke stadion. Lu bisa nyanyi. Maaf aja nih dulu ya. Mau siapapun lawannya lah. Gue nonton PSMS segala. Kita bisa nyanyiin tim lawan itu yang jelas-jelas ya. Kayak chanting di Inggris. United ke Leeds segala macem gitu kan. Itu kan untuk mengintimidasi pemain mereka. Ya iya. Iya kan. Kita tidak menyerang misalnya. Pemainnya secara personal. Kecuali emang ada aja emang yang maki misalnya. Wah si A tiny gitu. Ada gitu. Tapi kan pada saat lu chanting segala macem. Yang lu serang itu klubnya. Dan itu upaya lu untuk mengintimidasi pemain lawan. Dan itu kreatifitas. Kalau. 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 Ya. Sorry gue botong. Kalau pun even nyerang si pemain. Bukan ada enggak apa-apa ya. Karena pemain itu kan part of the club. Oh iya iya. It's okay. It's okay. Yang gak boleh itu adalah kayak. Gue nyerang persona di luar klub. Kayak nyerang supporter. Ya betul. Betul. Iya nyerang. Tapi itu juga sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya gini ya. Kalau di stadion untuk nge-chann. Gue paling senang deh kalau udah bahas chan. Itu sebenarnya fair game. Kayak dulu. Siapa keepernya? Keepernya Siti siapa? Gue lupa yang dia. Pokoknya keeper Siti. Dia itu waktu itu ngambil jadi produk iklan rambut. Dan. Dan ketika dia blunder. Dia dikata-katain melalui produknya itu terus. Terus. Kalau kamu mau yang rasis. Ada ya Adi Bayor dulu. Yang ketika dia pindah dari sana. Ke klub kesayangannya Mas Aldi mungkin. Diteriakin kan. Adi Bayor. Adi Bayor. Your father. Blah blah blah. Itu udah sangat rasis. Jadi bagi gue itu fair game. Plus. Gue bilang dari kreativitas. Waktu MU kalah 1-6 lawan Siti. Itu. Itu di Old Trafford ya. Ketika kita kalah. Kita kan keluar duluan nih. Tiba-tiba Siti nge-chann. Mereka nge-chann. Is there a fire? Is there a fire? Is there a drill? Jadi kenapa lu pada pulang? Apakah ada drill kebakaran? Ada drill kebakaran gitu. That's proper banter. That's proper knowledge. That's proper kreativitas. Exactly. Exactly. Jadi kenapa ada banter di stadion? Karena kan sepak bola lapangan hijau selalu dianalogikan sebagai arena gladiator. Arena perang. Jadi apapun lu lakukan selagi itu di dalam stadion sah-sah aja. Walaupun kalau yang rasis sebenarnya gue gak setuju gitu ya. Oh iya itu. Tapi kan memang selalu ada manusia-manusia brengsek yang mau begitu. Tapi kayak tadi kata Patrick. Gue setuju bahwa ya lu boleh mengintimidasi pemain lawan. Kayak misalnya lu mau maki siapa? John Terry. You sleep segala macem. Itu kan intimidasi terhadap dia. Selagi itu di stadion itu masih fine gitu kan. Tapi lu harus bedakan pada saat mungkin dia di luar. Dia sama keluarga segala macem. Itu udah bukan banter. Itu haris. Lu cari masalah sih sebenarnya. Lu cari masalah. Karena kan kayak tadi gue bilang. Sepak bola itu kan lapangan hijau kan arena gladiator. Tempat sebelas orang perang. Untuk mencapai kejadian supaya mereka menang. Kan gitu. Nah sekarang banternya kan meluas nih ke sosmed. Iya kan. Banternya meluas nih ke sosmed. Ya itu tadi. Selagi lu yang lu serang klubnya. Ya silahkan. Tapi jangan lu serang personal orangnya. Iya kan. Karena kan udah beda nih. Padasah mungkin lu nyerang personal orangnya. Segala macem. Lu bilang dia A, B, C, D, E yang. Mungkin has nothing to do with the club atau apapun. Ya lu salah menurut gue. Dan buat bahas itu. Udah sih buat gue. Kata paling tepat ya. Kata Bang Petri tadi. Knowledge lu. Kurang. Lu mentok. Lu emos. Itu buat gue itu dasar sih. Lu gak tau apa yang lu ngomongin. Lu kesel pasti. Itu pasti. Itu dan apa namanya. Apa namanya. Naturalnya orang. Lu gak tau. Mau ngelawannya pake apa. Lu pasti emosi. Dan lagi lagi. Mungkin klub-klub tradisional di Inggris. Kenapa pada akhirnya. Begitu deket kan. Jarak antara stand atau tempat duduk. Kelapangan tuh deket banget kan. Ya kalau bukan buat lu. Apa namanya. Nyerang si pelawan. Apalagi. Ganti kan sekedar buat. Gimana si supporter bisa nyerang. Kenapa pada akhirnya. West Ham sama Millwall. Segitu. Apa namanya. Wah. Itu sih. Itu sih. Persahabatan sejati itu. West Ham sama Millwall. Kehati dong. Forever blowing bubble. Gitu mah. Apa pemain. Itu kan buat nyerang. Stiny nice dimana-mana itu udah. Nacau kan. Iya. Tapi kan salah satu alasan dihilangkan pagar pembatas antar supporter segala macam kan. Karena dulu pertamanya Hazel. Kemudian Hills Bro. Hills Bro. Makanya Inggris. Ya. Pertama Hazel. Hazel kan yang kegejat segala macam. Terus diperkuat oleh Hills Bro. Sehingga pemerintah Inggris ngerasa. Oke. Gue gak akan pakai pagar. Jadi seolah-olah. Bukan seolah-olah. Gue mendidik supporter gue untuk lebih bertanggung jawab. Apa ya. Berkreasi sekreatif mungkin. Ya itulah lahir lah. Makanya. Selepas Hills Bro itu kan yang lebih banyak chanting. Sebenarnya chanting sudah dari zaman kapan. Iya. Enggak. Jadi lebih banyak gitu loh. Iya kan. Iya. Karena udah untuk meluapkan ya mau apa lagi. Iya. Mau apa lagi. Karena. Masa lu dan Kak Asipagas lu mau mukul orang segala macam. Ya itu udah. Udah kriminal kan jatuhnya gitu loh. Tetap sih bro. Bukul-bukul aja tetap di luar. Tapi di luar. Iya kan. Tapi di luar kalau itu. Jadi bener-bener menghormati lapangan hijaunya gitu loh. Lu pernah di situ. Itu juga supaya tambahan base knowledge. Tinggal nanti Mas Ali confirm bener atau enggak dari sana ya. Dari cerita di sana juga. Itu juga kenapa ketika away days. Misalnya nih Arsenal datang ke Manchester. Itu jarang yang namanya pakai baju jersey. Mereka pakai jaket hitam. Demikian juga Manchester United kemanapun mereka yang kalau away day. Mereka selalu pakai hitam. Karena at the end of the day. Setelah. Memang di stadion. Percaya deh. Di stadion itu aman. Kenapa? Karena ada CCTV. Once ketahuan ribut di dalam stadion. Lu di band for life. Band for life. Bukan cuma di stadion yang lu berantem itu. Tapi juga di home stadium-nya lu kan gitu. Nah. Jadi yang ada. Ketika lu di railroad. Ketika lu mau pulang. Dan di sana itu mode transportasi paling. Kereta. Populer adalah kereta. Di situ tuh ketemunya. Ketika lu di dalam gerbong. Udah ditungguin sama misalnya. Lu lagi di London nih. Lawan Arsenal. Lu reboot di sana. Menang pula MU-nya pulang. Pulang-pulang udah ditungguin nih di kereta. Ibaratnya kalau kata anak di Indonesia ini kan. Lu pulang lewat mana lu? Nah. Kalau di London tuh udah jelas. Lu pulang kan cuma lewat situ tuh. British London. Lu mau kemana lagi lu? Gue tungguin lu. Kalau lu cuma pake hitam. Ya. Cuma pake scarf doang. Itu kan masuk tas hilang. Kelar. Lu perakuran jadi bagian daripada orang lain. Tapi kalau lu udah pake alam. Kayak gue ini sekarang. Datang ke sana. Ibaratnya udah masang target aja di kepala. Nih gue nih. Kejar gue dong. Bener gak Mas Ali? Ya bener. Ini juga pernah gue tanyain ke. Masri Tisi yang dulu. Gimana Southampton sama Portsmouth. Apa namanya rivalitasnya dulu. Masiko gini. Termasuk juga dengan MU. Karena gak semua fans MU itu. Di sana gak semua mencunian itu yang kayak. Ribut demennya gitu. Cuma ada salah satu jalur. Ada satu jalur menuju Old Trafford. Ke Mudbus Bway. Itu kayak semacam ada pub. Itu tuh emang harus pasti dilewatin sama orang yang naik. Udah tutup kan? Apa? Udah tutup kan pubnya? Oh gak tau sekarang tutup. Belum cuman. Bishop Blaze. Matuluh Bishop Blaze. Itu pasti dilewatin. Dan itu pub isinya. Grid Iron semua nih. Inactive-nya. Ya Bishop Blaze. Ya gitu. Itu namanya ya. Sebenernya gak. Itu tuh gak mewakili semua mencunian. Cuman. Orang yang rekreta pasti keluarnya lewat pub itu. Dan itu kondisinya. Gak ke stadion dia. Dia cuman nonton. Nonton di sana. Nonton di luar gitu. Cuman beres. Kalau nanti pecahin. Apa-apa. Dan. Dan. Apa-apa. Dan. Apa-apa namanya. Kesiannya adalah saat ada fans lawan lewat situ. Itu pasti artis. Jadi. Dan gak semua ribut itu tuh kayak mewakili. Oh ini fans MU emang pasti emang ribut. Mereka mencunyai. 300 lah. 300 misalnya. Dibandingin Old Trafford 90 ribu. 95 ribu. Stits gitu kan. Itu kayak gak mewakili gitu. Iya. Menarik. Jadi lu udah dapet insight ya. Jadi tadinya. Kurang lebih. Karena gue pengen tau gitu. Premier League tuh. Dulu kayak gimana. Gimana pengaruhnya Hillsborough. Ke. Ke. Dunia ke Inggris. Kayak banyak banget klub yang. Kayak Paul Lambert. Kemarin timnya gitu adalah. Kalau gak salah. Leicester. Leicester dia peringat tempat. Oh di Leicester. Karena ada Hillsborough. Jadi gak bisa ikut 3 champion gitu. Karena klub koninginasi. Di band dari Eropa. Ya 5 tahun kan. Gue lupa kalau Leicester. Tapi bukan Hillsborough. Hazel yang bikin di band. Hazel ya. Sorry. Yang lawan Juventus. Juventus sama Liverpool. Goal penalti si Michael Platt ini. Kalau gue gak salah. Menit 80-an. Atau menit berapa gitu. Kalau gue gak salah. Gitu loh. Cuman. Gitu. Ya itu. Maksudnya. Balik lagi. Di luar berbanteran doang gitu. Kalau ngerasa lu bisa better. Terus lu merasa udah oke. Lu gue kenapa gak lu baca. Lu pelajarin culture. Budaya. Budaya. Club lu at least. Atau. Benar. Lu pelajarin culture. Club di kota lu. Club di Inggris Selatan. Atau Inggrisnya sekalian gitu. Itu bakal. Buat gue bakal jadi kayak value sendiri. Buat lu kayak. Oh ini baru fans. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lu punya ambilnya nih. Oke. Maksudnya fans MU. Cuman dia bisa loh. Soal bahas soal-soal. Anton Bang Kuat. Bahas leads pun gue yakin bisa gitu. Karena ngikutin. Karena tau gitu. Padahal. Liverpool. Gue tentunya. Diingetin sama pro. Pelajarin semua tentang Liverpool. Apa yang lu harus butuh. Untuk bahan lu. Untuk nanti gak host. Gue pelajari. Semakin gue mempelajari. Justru gue semakin hormat kepada klub. Gue tetap akan mencintai klub gue. Tapi gue udah jadinya gak. You still have a respect. Itu juga yang terjadi sama gue bang. Gue. Gue udah. Beberapa temen gue. Temen SMP. SMA gitu. Udah tau lah. Gue nya Arsenal parah. Gitu lah pasalnya. Dan. Apa namanya. Gue baru. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Gue diajakin nge-host. Programnya. Indospurs Tanggerang. Nanti ada yang nonton disini. Ini Indospurs Tanggerang. Saya ingin ngajak. Bikin podcast. Hostnya anak AIS. Anak Arsenal. Tapi lu memang tergabung di AIS. Gue gabung. Dulu salah satu AIS Bogor. Gue sama ada almarhum Seta. Itu termasuk yang mencoba menginisiasi AIS Bogor. Dulu gue tuh paling bayang sama ketua lu tuh. Kayak paling ketemu pengen gue cubit. Windra. Oh. Oh. Windra. Iya. Dan dulu kita ketemu di Solo juga. Jadi pernah bertugas. Gatnas. Waktu gue ke Gatnas Solo. Kebetulan gue lagi di Solo juga. Yaudah. Gue kayak nge-host di sana lagi. Oke. Jadi. Banyak lah. Kalau misalnya lu mau nge-banter. Banter lah dengan knowledge. Bukan ujuk-ujuk lu. All it out. Atau lu bilang. Arteta stay. Segala macam. Ya boleh sih. Kalau cuma buat lucu-lucuan. Tapi. Pada saat. Lu mau banter yang lebih. Lu bener-bener mau ngehabisin lawan lu nih. Kasarnya gitu ya. Lu datang dengan knowledge. Gitu loh. Bukan cuma as bun. Gitu loh. Tapi kalau gue pribadi. Gue pengen arteta stay sih. Kalau Bung Ali pengen arteta stay gak? Soalnya pada akhirnya gini. Ganti pelatih itu ternyata bukan jawabannya. Gak sih. Gitu loh. Gitu loh. Maksud gue gini. Gak. Yang ganti pelatih. Dalam kondisi tim lagi bobrok. Berarti tujuan adalah memperbaiki tim dulu. Nah. Dulu Ranieri dipilih buat melatih Leicester. Karena Leicester mendapat tantangan yang lebih. Pelatih dia saat itu kurang siap. Gantilah pelatih. Bukan untuk memperbaiki. Karena tantangannya baru. Dibilang Ranieri. Eh. It works out loh ternyata. Gitu loh. Luara. Kan gitu loh. Perbaiki. Kalau kondisi tim lagi rusak. Perbaiki. Dulu kondisi tim. Timnya yang lu benerin. Baru tim yang benerin. Kalau soal. Wah mustinya Allegri Arsenal. Kalau gini. Oh ini mustinya pelatihnya ini nih. Itu selamanya bos. Maksud gue gini. Maksud gue gini. Kalau. Kalau. Correct me if I'm wrong ya. David Moyes itu yang milih. Setelah Leicester guson. Yes. Direct loh. Dia ngomong ke board. Gue pengen pelatihnya. Ya. Lebih kurang itu lah. Tapi. Rini Maulestin dan Mike Fallon. Jangan kemana-mana. Betul. Tapi itu yang dibuang. Tapi itu yang dibuang. Emang goblok. Itu dia. Maksud gini. Itu loh. Nah ini. Buat temen-temen disana. Gue fast asenal. Tapi gue bisa bahas. Rini Maulestin. Gue bisa bahas. Please. No. Let's go. Ini banyak. Ini bisa digobrol. Sumpah. Gue salut sama lo. Karena bukan apa-apa. Itu. Pendudukannya aja. Belum tentu tau loh itu. Mereka cuman taunya. David Moyes ditunjukkan Mas Ralex. Semua juga tau. Karena itu media udah mengebokkan. Tapi yang lo mengucapkan tadi bahwa. Titipan daripada Sir Alec. Gak banyak yang tau. Jangan bongkar dressing room gue. Pakai aja ini. Ini gak semua yang tau. Dan itu kesalahan fatal daripada David Moyes. Ya itu kan. Wajar-wajar aja sih. Kalau lo bawa gerbong lo juga. Itu wajar. Wajar banget. Overhaulnya tuh over. Keep yang disini sama Alec. Ya. Sorry gue petong juga. Buat disini yang nonton Powerpoursalah. Kalau lo belum baca biografinya Sir Alec Ferguson. Please baca. Please with it. Karena lo banyak disitu sebenarnya. Kenapa dia memilih itu. Bang Pet. Gue sampe beli buku. Stipis ini nih. Itu isinya quotesnya Sir Alec tuan. Isinya kata-kata kasar semua. Itu lo beli disana. Oh bloody hell kan gitu. Enggak. Di gramit. Di gramit. Di skonan cuman 10 ribu. Ya Allah. Ya Allah. Di buku bagus gini. Gak ada yang baca. Kan. Balik lagi ke soal Moyes. Itu kan gue udah pernah bilang di Porosalang. Lo baru. Kasarnya. Lo pembantu baru nih. Sebenernya. Lo pembantu loh. Pelati itu pembantu. Di klub. Pasti. Klub itu rumahnya. Ya. Lo didatangkan untuk beres-beres ini rumah. Jadi bersih. Wangi. Proper. Enak dilihat segala. Itu gas pelati kan. Gitu loh. Itulah gue ibar. Jadi waktu itu di Porosalang kan gue bilang. Pada saat Moyes datang. Si pembantu baru ini mengubah interior rumah secara drastis. Yang tadinya meja makan isinya buat 8 orang. Dia bikin buat 4. Tadinya ruang TV di depan. Dia pindahin ke belakang. Tadinya garasi itu ada karpot segala macam. Dia buka. Pokoknya dia rombak ini. Dengan apa ya? Dengan tadi. Dia bawa gerbongnya sendiri. Yang mana arang orang yang tinggal di dalam gak nyaman dong. Tadinya di deket kamar lu tuh ada kamar mandi. Jadi kalau tengah malam lu kebangun. Lu mau kencing. Lu cuma tinggal keluar kamar. Karena gak ada kamar mandi dalam misalnya. Patrick gak suka tuh kalau gak ada kamar mandi dalam. Repot katanya kalau mau bersih-bersih. Jadi. Lu keluar kencing gampang dong. Dekat gitu kan. Datang nih Moyes. Dia pindahin kamar mandinya ke ujung hall. Kan repot. Pada saat suasana rumah jadi bingung. Ini letak dimana dimana. Kan jadi friksi jadinya. Nah itu kenapa. Dulu gue pernah bilang di Porcelain. Cuma gue lupa episode perapa Pet. Kita pernah ngobrol kok. Bahwa itulah kesalahan Moyes. Sementara Sir Alex udah bilang. Eh sofanya jangan lu pindahin ya. Biar disitu. Iya kan. Eh gapurnya. Meja makannya biar buat segitu aja ya. Lu datang lu beres-beres gitu loh. Lu boleh bawa asis. Gue balikin ke ucapan Aldi tadi. Karena ini relevan nih sekarang. MU dengan Arsenal ini sebenarnya kita pada kapal yang sama. Bukan kapal yang sama. Karena sama-sama menggunakan legend. Salah satu eks pemain kita. Untuk menstabilkan kapal. Orang kan suka lupa. Kenapa dulu Ole didatengin. Ole didatengin bukan untuk jadi pelatih awalnya. Caretaker. Untuk menstabilkan Manchester United. Lalu diberi kesempatan. Lu bisa gak kira-kira untuk membawa klub ini ke level berikutnya. Bukan itu juara bukan itu apa-apa. Menstabilkan aja nih. Gue pengen paling tidak kita udah tenang dulu nih. Dressing room udah rapi. Apa tuh. Orang lupa tuh semua faktor itu. Sama halnya dengan Arsenal yang terjadi sekarang. Ini kan udah ganti. Lu udah ganti dengan manager ini. Udah ganti. It doesn't work. Unai ya semua. Lu udah semua ini minta fans juga udah jalan. It doesn't work. Now datang Arteta. Yang udah pernah di klub itu. Yang udah mengerti kultur daripada klub itu. People forget ketika Arsene Wenger datang pun pertama kali. Bukan untuk mengubah nasib klub itu sebagai juara. Tapi untuk menstabilkan ekonomi klub itu. Karena anjur-ancuran under George Graham kan. Ya. Itu udah waktu itu. Gue tau George Graham harus di respect. Financially waktu itu Arsenal sudah out of the question. Yang dilakukan Arsene Wenger. Makanya dia disebut the professor. Adalah dia bener-bener bisa membuat balance. Antara the 11 on the field. Dengan cash flow lu. Berserta semua uang-uangnya itu. Gue bisa nih. Bentuk pemain-pemain baru. Gue bisa nih nak. Dapetin melalui coaching gue. Gue gak akan memperkeras di pembelian pemain. Tapi gue pengen di scouting gue yang dikuatin. Scout gue tuh mau gue arahin kemana. Dulu Pransi belum banyak yang ngeliat ya. Sebelum 98. Oke let's go there. Gue dapetin dulu nih pemain-pemain yang gue mau. Karena dia juga dari sana. Karena kan dia juga dari sana. Dia tahu secara kultur segala macem. Nah itu yang terjadi sama. Itu yang sekarang terjadi lagi dengan Arsenal dan MU. MU menstabilkan dengan Ole. Arteta menstabilkan dengan. Sorry Arsenal menstabilkan Arteta. Kayak lu bilang tadi. Ganti pelatih itu bukan jawaban. Karena apa? Kalau lu gak stabil. You're going to. Balik lagi. Siklusnya gitu-gitu aja. Kalau gue bilang bagus. Arteta udah bagus nih. Ya gak akan semua permainan itu. In your favor. Gak akan semua permainan itu menarik. Mungkin ada kayak coach gak suka dengan cara main ini. Mungkin dia gak suka disitunya. Tapi ya take time. Bukan ini banter ya. Tapi bener-bener take time. Percaya sama proses. Sama kayak Ole. Banyak beberapa yang keputusan Ole. Mungkin gak sesuai dengan yang diinginkan fans. Ada fans yang pengen nyompu. Kenapa gak nama Pochettino. Kenapa gak ini. Take time. Take the process. Pasti lu nikmatin juga. Nanti pada waktu klub udah stabil. Baru nih. Lu bisa berpikir dengan lebih tenang. Baru nih lu bisa bilang. Masih cocok gak dia sebagai pelatih kita. Masih pantas gak dia untuk mengangkat kita ke level berikutnya. That's how you should do it. Kalau lu ganti. Karena samanya begitu lu ganti pelatih. Prosesnya 0 lagi. Iya. Terus restart. Restart. Restart lagi. Restart terus gitu. Karena yang lucu sekarang gini deh. Lu lihat deh. Yang spurs yang sekarang. Rata-rata itu masih pemain-pemainnya Pochettino gak? Yang di dalam. Pemain-pemainnya semua gak? Iya kan? Berhubungin doang. Selalu ngasih pembelian. Enggak. Berhubungin. Gak dong. Ada beberapa. Beberapa nama udah. Udah lama lah ya. Cuman kan rata-rata masih pemain-pemainnya Pochettino. Di dalam itu ya. Dulu mereka udah gak ada nafsu juaranya lagi. Udah mulai menurun ketika last year of Pochettino. Lalu di Manchester United. Ironisnya. Jose Mourinho dibilang. Parking the bus. No winning mentality. Isn't it ironic? Sekarang Pochettino yang diinginkan masuk ke Manchester United dengan Jose Mourinho yang pernah dibuang sama Manchester United sekarang doing very well bersama Spurs. Itulah fans-fans yang dulu teriak mau out, mau out, mau out. Apa kabar kalian semua? Sabar. Lihat proses. Maka kalian akan nikmati hasilnya. Kan gitu. Kalau lu mau riset-riset terus ya go ahead man. Gini-gini aja terus kita roller coaster aja terus. Enak buat United. Gue mau nanya Arsenal aja. Jadi menurut lu Arteta dikasih kesempatan Al? For how long? Gini. Considering. Kalau buat gue ya. Ini considering emang Liga belum beres. Ini masih bulan Desember. Cuman. Betul. Gue ngomong. Emery masih lebih bagus dibandingkan Arteta. Oke. Maksud gue. So it's a big mistake ngelepas Emery. Oh ya jelas. Dibilang mistake. Tapi dia bisa ngantar ke PIL FP gitu. Cuman gini. Pada akhirnya Arsenal ini jadi kayak cup club gitu. Jadi club yang istilahnya buat lincir cup doang. Gak lebih dari club-club kayak dulu ada Wigan bisa dijuara. Wigan. Force Mouth. Force Mouth juga bisa. Jaman Ramsey masih muda. Iya. Nah pada akhirnya ini artinya kesalahan nih gitu loh. Considering Liga belum beres. Cuman yang kita tampakkan secara angkat. Secara posisi. Ini worse in Arsenal history gitu loh. Bukan cuman baik dari Arsenalnya. Cuman dari harmoninya gitu. Lo tau. Apa namanya. Motonya Arsenal kan Victoria Convordia Cresci. Victory through Harmony. Ini harmoninya nih. Clubnya udah gak ada gitu loh. Pemain kayak apa namanya. Bank the squad apa namanya. Poundingnya gak ada. Iya gitu. Terus ada apa namanya. Secara kontrak juga. Kontrak dual. Karena gini. Pemain yang dalam kondisi kontraknya belum jelas. Gimana dia mau perform gitu kan. Betul. Karena lo sini gini dapur. Iya. Lo perlu tenang dulu. Oke. Gue bisa setelah disini. Kontrak gue selesai. Ya kontrak gue aman. Baru bisa perform. Ini kan gak teman-teman kayak. Oke. Skoder Mustafi. Lo sebut David Lewis. Not to mention Mesut Ozil. Itu banyak banget yang istilahnya secara kontrakual itu. Ngambang. Even near to solving aja mesti jauh gitu loh. Iya. Ngambang kan. Terus. Iya. Terus. Lo bisa. Financial ruin. Apa namanya. Di club juga nih. Secara finansial. Berantakan banget. Dimana kita mau compete sama klub-klub lain secara. Secara pembelian mungkin transfer gitu. Gimana kondisinya. Disaat pemain lain bisa. Disaat klub lain bisa. Bersaing buat dapetin pemain kayak. Danny Van Der Beek gitu kan. Bintang-bintang. Lo masih compete sama. Bukan dengan Bob Jelek. Cuman lo masih bisa compete sama Joey Locke gitu loh. Bukan gue bilang Joey Locke jelek. Cuman nih. Sebenernya saat lo mau compete di kompetisi yang lebih tinggi. Lo juga harus compete dengan pemain dengan skill yang lebih tinggi juga. Belum juga di boardroom. Tapi kalau kalian dapet partai. Iya. Pada akhirnya kan. Saat lo bisa dapet partai. Lo harus. Dengan kondisi pemain yang. Kondisi apa namanya. Harmonis klub yang. Ada nih. Kayak Ozil. Ozil kan diselainya juga. Kiski apa nih. Termasuk Kis Poker juga. Di dressing group. Itu kan bikin. Bikin kondisi. Apa namanya. Kondisi. Tim jadi kurang. Apa namanya. Harmonis lah. Jadi kurang enak. Oh iya. Terus gimana akhirnya klub juga bisa sampai disconnect dengan fansnya gitu. Banyak juga pemain-pemain yang bakal pergi dari Arsenal tanpa akan memberikan injection keuangan. Ozil bakal pergi secara free transfer. Mustafi bakal pergi secara free transfer. Dan itu adalah kebunan besar. Iya. Chambers potensial. Cuma bakal pergi secara free transfer. Banyak banget pemain-pemain yang bintang. Yang harusnya bakal menjadi cadangan devisa buat Arsenal. Bakal pergi secara free. Itu kan. Itu rugi banget gitu. Kasarnya gini. Even Alexis Sanchez aja yang predisa dari Fidang Strong sih dapat 15 juta dari Inter. Iya. Gitu loh. Maksud gue. Yang kayak begitu kan. Arsenal ini. Nah Fidang ini. Gue ngerasa ini klub sedang di running sama orang yang tepat gitu. Beda zaman dulu saat Peter Hillwood. Dia punya David Dane. Langsung ke Arsene Wenger. Klub itu di running sama orang-orang yang emang capable gitu. Gue gak ngerti. Fina yang pernah punya prestasi di mana. Arsene Wenger gak kepikiran untuk narik Arsene Wenger di posisi itu? Arsene Wenger gak mau lah. Gak apa-apa. 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 Tapi kemarin baru menang 4-1 kan. Lu bisa menang 4-1 menang ke Viena tuh. Waduh. Men itu bukan level kita gitu loh. Level kita tuh menang di San Siro. Kita tuh menang di Old Trafford. Gol Arsha Finn. Itu tuh level kita di situ gitu. Dan kondisi ini tuh membiasakan Arsenal untuk ada di situ. Iya. Ya barangnya levelnya Arsenal itu seharusnya levelnya Arsenal itu seharusnya berada di posisi di mana zaman-zaman Fiera versus Kino bersaing mau menang-namanya. Menang atau kalah bersaing di top of the league. Top flight. Top flight itu udah ada. Di Big Four itu selalu namanya itu ada. Ya. Tapi you know what they say, man. Ya Manchester United juga. Kita akuin loh kok sekarang nih. The wheel is turning. Dan sekarang ini klub-klub yang lagi naik di atas ini ya. Mungkin kita itu yang kayak Manchester United sekarang nih bilang ah lu tuh udah kena sindromanya Liverpool. Udah terlalu sering di atas. Jadi ngomongin sejarah. Mungkin Arsenal juga yang selama ini which is kind of ironic ya. Karena dulu salah satu klub paling sehat keuangannya justru Arsenal ya. Yang sekarang gue malah yang sampai kaget waktu tadinya gue udah mulai denger temen gak aware gitu ya. Pas waktu Ozil yang mengebohkan kayak lu bilang. jadi toa tentang maskot itu. Itu kan bener-bener dia cuma pengen ngebongkar dapurnya Arsenal ya. Kondisinya. Bagi gue tuh it's kind of shocking. Dan itu sangat terbalik banget. Yang dimana di awal 2000-an Arsenal itu di bawah Arsenal yang terkenal banget. You have one of the most stable financial klub di Britannia. Dan makanya juga waktu itu bisa bersaing dengan sehat, membelanja pemain. Dulu juga Arsenal bukan tipikal yang belanja pemain yang jor-joran yang harus nama gede. Henry juga bukan nama yang udah jadi-jadi banget. Lumberg juga bukan nama yang hebat-hebat banget. Tapi you... Henry buangan. Henry buangan dari Juve. Henry buangan dari Juve. Ya makanya. Buat dengan Berkam? Berkam buangan dari Inter? Ya makanya. Itulah hebatnya seorang Arsene Wenger dulu. Gue bukan apa-apa. Walaupun persaingan kita seperti itu. Gue sangat respect sama Arsene Wenger. Gue sangat respect sama Fiera ya. Karena ya memang gue pecinta Roy Kinn. Nah, gak sebuah lu sama Fiera. Sampai lu! Gue cinta banget sama Kino. Enggak usah. Gue pas waktu jaman mereka di lapangan, waktu di jaman lapangan, gue gak suka liat Fiera. Kalau respect sama Fiera, gue bilangin Roy Kinn loh. No, no, no. Lo tau gak titik gue mulai respect sama Fiera? Mereka ada bikin video. Berdua. Gua mau ngomong gini. Video-nya Roy Kinn dengan Patrick Fiera. Mereka ngebahas tentang 11-nya Arsenal dan 11-nya Manchester United. Tolong imit dong ini mic-nya sih. Patrick, kebanyakan ngomong deh udah. Lu mau mendoktrin orang udah gak bisa. Al, gua mau ngomong gini Al. Kan kayak tadi lu bilang, Arsenal itu kan memang habitat harus di top flight. You compete for a champion. Bukan cuma sekedar top four. Cuma supaya masuk zona champion segala macam. Dan sekarang mungkin Arsenal pun dengan United. Ini kan lagi hancur-hancuran. United mungkin selangkah di depan Arsenal dalam hal rebuilding. Menurut gue ya. Karena oleh masih dikasih kesempatan ya sama mereka. Arsenal ini kan, Arteta belum ada semusim. Setengah musim, setengah musim baru nih. Bener kan? Koreng nih Mamrong. Bener ya? Iya kan? Jadi menurut gue, di luar memang belum menemukan nakoda yang tepat, ini kan juga siklus Al. Kalau menurut gue tidak ada satu klub pun yang bisa bertahan panjang di top flight itu sampai 20, 30, 40 tahun gitu loh. Akan ada, masanya dia akan turun. Karena tidak ada atau tidak gampang juga menemukan seorang nakoda yang tepat. Kayak dulu United nemuin Sir Alex, kemudian si Arsenal nemuin Wenger gitu ya. Jadi menurut gue, ini juga masalah siklus gitu loh. Cuma tinggal seberapa besar kepercayaan fans terhadap apa yang ada sekarang. Kepercayaan, kesabaran. Karena korengan juga. Ferguson masuk ke 8-6? 4 tahun. 4 tahun gak juara? Makanya. Dan ini udah berulang kali gue bilang, 4 tahun itu, tahun ke-2 ya Pat ya? Udah ada Tara Vergi. Eh, tahun ke-3 udah ada Tara Vergi. Enggak, tahun ke-3 Tara Vergi muncul. Tidak, tahun ke-3 udah ada Tara Vergi. Tara Vergi itu kan sampai kayak sekarang oleh out sebenarnya. Oh iya? Iya. Udah. Dia di sana tuh udah sampai ada ditulis di koran. Ada flyer. Excuses, excuses. Tara Vergi katanya. Tara Vergi gitu loh. Tapi kan ini yang udah berkali-kali gue bilang, bahkan di DPI kayak pernah sama lu apa siapa gue bilang bahwa masalahnya kan sekarang industri udah sangat global, Al. Dulu tekanannya cuma ada di di itu aja, di Manchester plus mungkin Britania. Sekarang kan enggak. Iya kan? Dengan semakin mengglobal bisnisnya, teknologi segala macam berperan ya, segampang itu juga orang yang ngerasa fans, walaupun lu plastik ya Pat ya, gitu kan. enak aja lu bilang. Out, out, out. Ini kan lu enggak tahu proses yang diperlukan untuk tim lu bounce back. Gitu. Iya kan? Itu juga buat gue akhirnya pada bilang gini Bang. Pada akhirnya oke, Arsenal main jelek, selesai. Pada akhirnya gue akhirnya kayak udah capek nih. Oke, that's it. Ini udah klub, ini udah gak running benar gitu loh. Ini bukan Arsenal nih. Gitu. Pada akhirnya gue bilang, serah deh ini bukan klub, mau gimana nih. Cuman yang gue tau ini bukan Arsenal gitu. Itu sama prioritas. Itu sama kayak periode kita Moyes dulu. Ini bukan United men. Sampai ke Van Gaal gitu loh. Itu bukan United. Mainnya yang gak jelas, segala macam gitu loh. Lu bisa dihantam klub gurum. Makanya, selepas VRG kan banyak banget rekor buruk yang jadi. Atau rekor buruk yang pecah deh. Kalah sama Huddersfield. Kalah sama siapa lagi? Tama-tama Cardiff kalau gak salah ya. Gue lupa lah. Pokoknya ini setelah periode itu sih. Saat lu jadi fans-fans kayak Bang Puat, Bang Patrick, hasil di lapangan itu tuh kayak nomor sekian lah gitu. Saat lu sayang banget sama rumah lu. Gue mau ngeliat progresnya. Lu pengen liat ini rumah lu di chat dengan bener apa? Betul. Enak gua ngeliatnya. Enak liatnya gitu loh. Soal lu menang. Lu soal lu kalah. Itu nomor dulu deh. Nomor sekian deh. Maling-maling ini rumah. Ini rumah bener gak nih? Ini mobil. Perkakasnya bener gak nih? Oh ini ringnya, bannya bener nih. Oh ini kapasnya udah bagus. Itu kan yang penting kan? Iya. Atau misalnya, gak pas aja. Gak proper. Misalnya mobil, lu kasih bannya ban tipis. Sementara dia sebenarnya mungkin ringnya kegedean. Kan gak enak lu ngeliatnya. Iya kan? Lu punya rumah besar. Apa? Ring gede ban tipis. Iya ini misalnya kan tergantung mobil lu apa. Ya mobil gue kayak gitu. Aduh, aduh. Ciprolet, ciprolet. Gila, ciprolet. Nah, kalau lu pakai DH1 S-PAS. Nah, lu pakai DH1 S-PAS lu pakai. Kau capek juga S-PAS pake. Nah, makanya. Itu kan gue bilang confirmity gitu loh. Kesesuaian gitu loh. Iya kan. Itu dulu aja yang betul. Saat lu, maksudnya gini. Lu gak apa-apa deh. Kalah, lu gak apa-apa. Cuman nih, sepertinya lu melihat ada progres disitu. Iya. Gak apa-apa. Menurut lu, Arsenal ada progres gak under Arteta? Sekarang gini. Kalau... Bentar, sorry. Gue potong. Sorry Al. Kita kesampingkan masalah itu. Sebentar. Pada saat tadi lu bilang, lu sebenarnya lebih lebih bagus Emery daripada Arteta. Iya kan? Jelas. Jelas itu sih. Menurut gue ya. Itu udah statement sebenarnya. Udah statement. Dan itu proven. Kita bicara pada saat di Sevilla segala macem. Tapi kan sekarang, mau gak mau tim lu dihasil sama Arteta nih. Gitu kan? Nah, ada progres gak? Atau ada gak harapan lu terhadap Arteta? Oh, harapan? Sebagai fans ya, pasti berharap gitu kan. Oke. Cuma, it's clearly gak fair kalau kita put the blame using Mikkel Arteta's face. Oh, ini semuanya gara-gara Arteta. Ini gini-gini Arteta. Mungkin gue sih ber... Gue berkonspirasi kayak begini. Oh, dipilih lah pelatih hijau. Untuk cuci tangan, Bor. Buat cuci tangan, Bor. Gitu. Namanya air juga, Bor. Beda mungkin kalau pelatihnya model-model Allegri, Ancelotti yang bisa apa namanya? Pointing back to boardroom. Punya postur. Punya postur kan mereka? Punya postur gitu. Ini Arteta kan selainnya gini. Kasarnya gini lah. Arteta ini gue ibaratinnya gue gitu kan. Ada kos muda, hijau, dikasih panggung. Lu mau salah, kalau bener selalu sesah deh. Gitu. Karena EDN bukan institusi lu ya. Jadi Bor juga gak demanding banget asal lu mau. yang penting gue bersih nih. Jadi saat jelek adalah orang yang artetas out. Bukan V-Nice out. Gitu. Buat gue selamanya bakal menjadi perdebatan yang akan beresan. Makin lama ya. Makin lama nih Arsenal sama Emi ini makin mirip tau. Udah pemilihnya memiliki bola. Iya kan? Sama-sama pemilihnya gak ngerti bola. Nama si penyakitnya sama-sama pakai nama Ed. Ya itu. That's what happened with United. Udah berapa lagi nih semuanya? Gitu loh. United pada saat nunjuk oleh mereka tau ini pelatih muda pernah degradasi. Terus lu cuma ngelatih di Norway yang molde itu cuma di peringkat berapa koefisien klub Eropa lu silahkan. Emang disetup untuk jadi kambing hitam udah. Iya. Nah itu konstitusi itu begitu. But the problem is orang ini ternyata bisa ngelawan. Iya dong. Dia bisa ngelawan kan? Dia bikin rentetan gak kalah. Terus dia punya visi yang jelas. Sekarang kan terakhir boardnya kemakan. Dia narik McFillen juga kan? Dia langsung bawa. Nah itu dia. Itu dia yang di luar. Dia tau nih kondisi dressing room nih dengan adanya McFillen itu kayak gimana. Iya. Itu dia yang di luar. Gue rasa gini. Waktu itu glazer kan? Nih kita jual. Kita pecat Morigno nih. Fans lagi ribut-ribut nih. Kita bawa oleh deh. Kita bawa staffnya dari Warder. Kita bawa abang hitam deh nih. Yang di luar bukaan glazer oleh malah bawain Mike Villen. Dia tarik-karik. Dia bawa orang-orangnya Sir Alex ke dalamnya lagi. Dan akhirnya begitu udah di dalam semua mereka itu membuat sebuah pergerakan yang akhirnya menenangkan semua pemain-pemain stabilitas udah ada masukan kiri-kanan semua didengari nama oleh dan dia lupa salah satu faktor. Inilah gunanya botnya kita itu gak ngerti sepak bola. Dia lupa oleh Gunnar Solzair itu jaman dari pemain aja itu jadi bangku cadangan aja dia gak pernah komplain. Dia selalu senyum. Dia selalu merima. Dan di cimpai banyak fans. Kan gitu. Ketika dia mulai mengambil pekerjaan itu yang tadinya juga mungkin kayak gue waktu pertama kali nama oleh disebut gue bertanya kenapa gak Ryan Giggs ya? Kenapa gak Roykin ya? Yang udah punya batch pelatihan yang lebih lama gitu. Tapi gue oke oleh yang dikasih gue akan dukung nih. pas waktu dia masuk ada rasa simpatik ngerti gak? Ini dia yang pernah bawa kita 99. itu kunci awal. Lo bohong sama gue kalau gak itu kunci awal lo menerima oleh sebagai manager. Gue di di Youtube-nya Panji pada saat seminggu setelah oleh ditunjuk gue udah bilang gue setuju sama ini orang. Gue gak gue gak kepengen Giggs gak kepengen Kane. Kenapa? Karena mereka pernah gagal. Sementara Kane mungkin keluarnya tidak harmonis dari United. Jelas dong. Jadi Kane kan keluar dari United kan karena Giggs bagi gue gini bagi gue Giggs itu terlalu legend pad. Jadi ini gue bilang gue bilang di Youtube-nya Panji bagi gue Giggs itu terlalu dewa lah mungkin gitu ya. Gue gak rela kalau dia nukangin United terus fail dia akan jadi penyakitan. Dia akan jadi pesakitan. Gue gak tegang ngeliat itu. Ada dong kemungkinan anjing ini paling lama loh Al. Ini paling lama Al. 1 jam 15 menit nih. Udah paling lama nih Poros. Bentar. Gue terusin yang tadi Al. Ya. Gue gak kepengen ini terlalu naik. Kenapa gak Giggs? Karena gue gak tega ngeliat apa ya pahlawan gue nanti dicacimaki. Berarti lo tega dong ngeliat oleh digituin. Dengar dulu. Dengar dulu. Gue bilang gue setuju oleh karena gue pikir dia pernah mengalami pasang suruh di kepelatian. Dia pernah degradasi tim yang dia latih. Giggs kan gak pernah. Emang gak pernah. Karena degradasi. Iya kan? Jadi paling gak dia mental dia lebih kuat. Jadi pada saat dia ditunjuk gue bilang dia orang yang tepat. Karena secara marwah dia tahu marwah tim ini seperti apa. Dia tahu United itu seperti apa. Dia tahu gimana fighting spirit United segala macam bla 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 ini orang yang diperlukan. Gue bilang itu seminggu setelah dia ditunjuk. Gue gak kepikiran Ken? Gue pertama kali DPI ditanya sama Panji sama gue itu legend apa enggak. sama gue lu. Iya kan? Gue ditanya oleh legend apa bukan. Gue jawab legend. Dimaki gue di Youtube di komen. Oh aku gak tau. Sihir-sihir. Oleh luar legend. Oleh emang bla bla bla. Emang iya? Men. Oleh legend lah. Iya bener. Karena terminologi legend ini kan jadi di belokin orang. Iya dong. Legend tuh udah. Lu bisa legend. Iya itu dia. Sementara kan lu bilang Paul Merson aja legend loh Arsenal. Exactly. Tony Adams legend loh di Arsenal. Iya lah. Iya lah. Tony Adams jelas legend lah. Enggak. Maksud gue gini loh Pet. Mister Arsenal. Tapi lu masih tadi gue bilang lah Paul Merson legend loh di Arsenal. Tukang mabok. Bener gak Al? Iya. Tapi mainnya jago. Bisa bertahan lama. Terminologi legendnya tuh di belokin Aluda. Jadi itu kita udah gak usah heran. Jadi kayak tadi lu bilang. Knowledge lu kurang. Tapi lu so ngebantar. Lu so pinter. Gak tau ya kan Patrick. Kalau lu mau dateng ya lu come up with knowledge. Gitu loh. Lu define what legend is. Dan perlu ada layer baru di knowledge. Lu saat lu bisa ngakuin kayak gini gue fans Arsenal. Harusnya semua main MU ya bapuk gitu dong. Sampai enggak. Gak. ada layer baru oh kalau emang legend ya harus sebut legend dong. Iya lu respect. Semua yang kenal gue di semua yang kenal gue ya anak-anak komunitas manapun semua yang kenal gue tau gue MU banget tapi salah satu pemain yang paling gue sukai adalah Stephen Gerard. Karena Inggrisnya ya. Karena Inggrisnya. Tidak. Karena dia main scourser. Dia main gitu bagus dulu. Gila fans MU macam apa lu bilang Gerard legend. Wah anjing nih. gak bener nih. Ini nih. Ini contoh netizen. Nah itu contoh netizen yang dicontohkan sama kuat tadi. Gerard legend. Wah lu gila lu. Ya iyalah si menjelan legend biar lu. Lajennya Liverpool. Wey legend tuh Vladimir Smiser. Tapi Gerard hebat ya. Belum pernah kalah anjir. Siapa? Dan Gerard. 24 geng. Dan kemarin dia lolos ya. Dia lolos. Seri seri. Yes. Dan. Tapi gini loh. Ada. Maksudnya. Lu bukan berarti lu harus. Misalnya lu mendukung Arsenal nih. Lu bukan berarti lu menganggap team yang lain itu tampak. Gue salah dong. Gue salah banget. Lu bisa. Karena banyak loh. Kenapa? Ujung-ujungnya gini. Waktu transfer deadline kenapa lu mengharapkan pemain yang dari sini. Mengharapkan pemain dari sini. Berarti lu gak nganggap tim-tim lawan juga sampah dong kan. Tanya baliklah sama mereka-mereka yang bilang ini gue cinta banget M.U. Gue gak mau pemain City. Gue gak mau pemain ini. Semua yang ini. Ketika misalnya contoh aja. Tiba-tiba ditawarkan nih. Virgil Branding gak diperpanjang kontrak sama Liverpool. Dan Manchester United ditawarkan opsi pertama. Gue gak mau. Gue gak mungkin. Gak harus beli pemain Liverpool. Gak ada cerita. Begitu dia masuk ke M.U. Gue yakin juga itu yang tadinya pada ngina-ngina. Pasti ada cerita. Contoh yang paling gampang contoh yang paling gampang adalah Manchester City. Dulu ketika Carlos Tevez bermain dengan M.U. Itu dihabis-habisin kan di maki-maki. Begitu dia pindah ke City sampai dibikin billboard. Welcome to Manchester. Manchester is blue katanya kan. Dengan muka Tevez di depan. Sama satu lagi Fabregas. Ya Fabregas ketika dia pindah ke Chelsea. Iya kan. Itu kan sebenarnya. Dan balik lagi. Tapi itu gak direct men. Itu dia pake transit dulu. Gak cuma lu harus mempelajari lawan. Lu juga harus mempelajari misalnya lu sempat bola Inggris. Akan lebih bagus kalau lu juga mempelajari politiknya itu negara. Yes. Kayak sekarang nih Brexit. Ya kan? Inggris Brexit. Men tahun depan kita gak boleh beli pemain dari under 18 dari non-Egros. Harus langsung dari homegrown roots. Homegrown roots itu sekarang berarti itu hal-hal yang bikin wah tahun depan gimana belanja ini pemain-pemain muda. Plus biar menjawab pertanyaan yang banyak banget di Twitter yang nanya ke gue kenapa Palestri gak dimain-mainin? Kenapa dibeli kalau gak dimain-mainin? Tuh salah satu alasannya kenapa ya? Kalau dimainin sekarang ke belum diimplupai. Sama Amadiyah lo. Lu belajar banyak di situ. Amadiyah lo. Jadi beli sekarang rulesnya belum apply yaudah gue udah beli di tahun 2020 kok mereka udah jadi hitungannya homegrown nantinya. Kayak Salibahnya harus nalil beli. Yes, bener. Lu tahu yang beli itu siapa? Oleh. Lu tahu visi Oleh berarti kan? Masih juga bilang Oleh. Gue gak ngerti udah. Gak ngerti gue bener. Gue mau nanya deh. Gue mau nanya deh. Maksudnya gini. Harapannya orang yang bilang Oleh out itu tuh apa sih? Diganti, platih baru. Ya udah jelas sih. Berharap dapat trophy. Berharap dapat trophy aja. Ntar mungkin kalau gak proven ya akan out lagi siapapun itu. Ya sama kayak tadi lo bilang. Dan yang kayak gue bener bahwa karena bisnisnya udah semakin mengglobal gitu ya. Terus tingkat kesabaran orang semakin tipis. Di belahan dunia manapun bisa mengutarakan opinia dia. Karena menurut dia tidak sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Ya itu dia jadi kejadiannya. Dan Manchester United itu dan khusus Manchester United itu udah bukan klok bola. Dia udah brand. Brand? Dia lebih tinggi daripada ini loh. Apa namanya? Apa dari Rusia tuh? Yang Gazprom? Gazprom. Oh salah ya? Secara brand main ini klub bola. Tapi disebutnya brand M.U. Jadi buat fans United yang nonton ini tolong lebih tingkatkan lagi karena klub yang kalian support itu kalau di Spanyol bahasanya bahasa Barcelona Meski Un Club. Jadi Meski Un Club lebih dari sekedar klub. More than a klub gitu loh. Jadi kalau pola pikir kalian masih pola pikir sebagai itu salah karena klub M.U itu tuh sebesar itu gitu loh. Maksudnya sebagai brand itu tuh udah kayak udah terlalu besar gitu. Jadi kalian juga harus ikutin loh. Keep up dengan perkembangan untuk buat gue. Oke. Balik lagi ke Arsenal. Menurut lu berapa lama artinya harus kasih kesempatan? No. Selama 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 Ya maksud gue gini kalaupun emang 4 tahun 4 tahun maksud gue gini jadi karena jadi ternyata yang gue pelajari adalah kenapa Perguson bisa menang dengan anak muda? You cannot win anything with this kid. Medio ngomong gitu kan? Ya. Alan Hansen yang ngomong. Perkomborannya ngomong begitu. M.U dulu Oh enggak tetap dipegang itu Nicky Booth dipegang Paul Sols udah lu gak usah dengerin lu main yang bagus lu bakal juara Perguson ngomong gitu. Proses. Karena dipercaya sama anak-anak buahnya. Jadi kan oh oh bos gue gue dihargai naruh harapan sama gue gitu kan? Pecahnya pecah barang 9-2 Nah jadi kalau untuk Arteta buat gue untuk menuju sebuah klub yang gini deh lihat Barcelona 2013 di tangan Pep karena pemain itu main bareng banget main lama dari 2008-1910 dan akhirnya ngaruh ke Timnas juga karena Timnas sebenarnya dominisnya pemain Barcelona yang lagi works out karena mereka main lama dan kalau pemain banyak pelatih gue tak ganti pemain juga pasti gue tak ganti ini klub Inggris lu gak akan stabil gak boleh lagi tadi Arsenal berarti menurut lu Arteta selama itu dibutuhkan kasih dia kesempatan ya maksud gue ya maksud gue apapun hasilnya misalnya mungkin musim ini nanti gak lolos champion lagi musim depan gak lolos champion lagi kasih kesempatan terus bukan Arteta nya oke board nya harus dirubah oke ini Stan Kronkel ini Finai mereka Finai penjual minyak Stan Kronkel bisnismen bukan orang yang istilahnya paham bola sportman 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 orang bola jadi paham oh ini mau dibawa kesini sekarang dan siapa pelatihnya bakal sama buat gue ini yang bakal terjadi gitu jadi yang harus diperbaiki sebenarnya bukan buat gue buat gue bukan pelatihnya gitu pep guardiola tuh bener-bener ngebuka semua ilmunya tuh buat Arteta gitu pep gue gak gue gak gue bingung kalau ada orang yang bilang bukan gak bagus ya cuman pep itu sebagus itu buat pendekatan dia ke pemain pendekatan dia ke bursa transfer gimana cara dia nyebar si scouting dia gimana semua pemain Spanyol berlomba-lomba gimana sih main under fan yang bilang fan gak bagus siapa sih gue penasaran banyak banyak yang bilang kan dia udah habis banyak yang bilang udah habis sama kayak orang bilang Jose udah habis gitu ya menurut gue habis sih gak cuma mungkin dia punya titik jenuh di saat ngelatih suatu klub itu aja ya udah jual balik lagi pertanyaannya Bang Fu jadi pertanyaannya kalau oleh Pak Arteta gimana masalahnya bukan di Arteta buat gue masalahnya di manajemen klub jadi whatever it takes buat Arteta lu kasih tuh kesempatan gitu ya ya makanya ini pesan buat fans-fansnya come on you goodness dan fans-fans glory glory man united lu gak usah ribut dah berdua klub kita tuh sama nasibnya di running sama mereka yang gak ngerti bola yang taunya cuma bisnisnya doang malah yang glory-glory MU lu lebih beruntung minimal lu masih punya duit untuk belanja nah mereka nasibnya lebih parah dari kita jadi jangan berantem lagi ya udah gak usah diaduin coach Justin ke gua sama Fuak gak jalan temenan kami ini sekarang kali tambah lagi nih gunner satu lagi gak ada gunanya lu adu-adu ya mendingan kalian adu-adu Rami baik-baik eh nasib kita berul kan gitu menurut lu akan finish di posisi berapa Arsenal musim ini gua gak berharap sama apa selalu soal finish gitu at least gini-gini Europa League udah pasti hilang Europa League udah pasti hilang buat gua maksud gua bisa masuk 10 besar aja udah bagus oh berarti menu ekspektasi lu adalah Arsenal under Arteta musim ini bisa masuk 10 besar itu udah oke itu realisinya menurut lu ya iya maksud gua yang dibetulin bukan performa di lapangan dulu aja deh bukan dilapiin yang lu bilang rumah lu dilapiin dulu deh gitu baru lu mau undang tamu enak kan orang dateng kan orang dateng enak gitu enak kalau mau silaturahmi rumah lu berantakan ganti pembantu lagi berantakan lagi ganti pembantu lagi berantakan lagi nanti salah lagi rumahnya mah gimana gitu iya betul jadi soal mau finish di berapa oke misalnya Osil mau keluar Osil keluar dulu Osil keluar dulu udah gak dikeluarin dulu yang bikin itu yang bikin yang bikin rumit dikeluarin Deadwood kalau kata United kenapa Deadwood Ya kayak kita upload Alexis Sanchez Lukaku segala macem kan Kami juga masih ada Kalau itu masih yang belum terbuang Pogba masih belum terbuang Linggat belum terbuang Lu suka gak Kalau misalnya Pogba pindah ke Arsenal Eh Pogba jago loh Ya udah ambil Ambil Al Listen to me Gue gak nanya Pogba jago Pogba tuh jago Al Gue gak nanya Pogba jago Gue cuma nanya Lu mau gak Kalau misalnya Pogba pindah ke Arsenal Tukeran sama Ozil I don't Gue gak bilang tuker Gak mau Gak mau sama aja Penyakit lagi sama kita Ambil Gak usah pukul siapa-siapa Pertanyaan gue simple Lu Sebagai sense Arsenal Mau gak Kalau misalnya Pogba main di tim lu Mau Nah Sekarang gue tanya lu Al Gue tanya lu Al Mesut Ozil bagus gak Punya teknik main gak Pernah punya Nah Menurut lu sekarang He's finished Ya Tapi sama kurang lebih Kalau kami bilang Memang si Pogba nya Belum finish ya Tapi maksudnya Ini dua pemain yang Gue juga Gue sama Fod juga gak pernah bilang Pogba itu gak bagus Kita bilang bagus Kita tau Kemampuan dia bagus Masalahnya itu Jelek Jelek ingin Attitude nya Sama aja Oke Jadi Ibaratnya gini Mungkin kalau di klub lain Kenapa dia di Juventus bagus Ya Mungkin karena Apa sih yang Pogba di MU Gue pengen tau deh Ya Lebih kepada Dia dateng kesini Dateng ke MU Udah Dengan segala Hashtag Pogba Star syndrome Ya Star syndrome Dia betul-betul jadi Sebuah seorang bintang Karena dia bekas akademi Yang sukses di luar Balik lagi kesini Sementara yang piersnya Waktu itu adalah Piers dia kan Waktu itu lingat Rafael Morrison Rafael Morrison Si Si Rashford Ini belum punya Nama-nama Di bawah Ini nama-nama Yang gagal Yang bukan gagal ya Belum setenar dia Ketika dia dateng Dia langsung dengan Angka Yang 80M nya itu Dia masuk Sebagai Dibingar-bingarkan Ketika dia Sudah seperti itu Dan tiba-tiba Waktu lu beli Pogba Lu beli anjing penjaganya Zlatan Ibrahim Itu yang dilakukan Mo Zlatan cabut Anjing penjaganya cabut Ini lah Berkelihatan sendiri Akhirnya menggigit Tuan-Nya sendiri Udah Tuan-Nya kebuang Dia yang menguasai Dressing room Dressing room udah diambil Lu mau ganti siapapun Pada saat itu Udah gak akan Gak ada gunanya Makanya Dicarilah Yang untung Menenangkan si ini Diambillah oleh Dengan tujuan Ya kalau lu sukses Syukur Alhamdulillah Kalau lu gagal Emang target lu Dibawa kesini kan Sebagai kambing hitam Tapi lu lupa Ini orang pintar Gue cari Bruno Dia bawa My villain Yang not Yang not Banner My villain Terkenal banget Dulu adalah Kalau orang bilang Pergi itu dengan Hair dryer treatment Orang lupa Hair dryernya itu siapa Orang yang berani Mencengbal Dibawa Dia pinjem nih Hair dryernya Yang bikin kaget Orang yang berani gitu Cuma dia doang Ngagetin Fergi dia doang Udah gak peduli dia Ya itu Itu maksud gue Jadi Ketika Lu bilang Gue Bagus Ya kita berdua bilang Ambil 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 Mungkin Ada 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 Satu pemain Yang Bagus Cuma Main Di club Itu Gak Bagus Ini kan Kayak gue bilang Satu mungkin Terbebani Secara psikis Sebenarnya Dia tidak Sanggup Mengambil Beban Untuk Mengangkat United Sendirian Sebesar itu Ya Buktinya pada saat Zlatan Mereka bisa juara Europa League Ya It's a good start Sebenarnya Pada saat Zlatan cabut Dia gak Sanggup Sebenarnya Dia bukan Seorang Leader Itulah Kenapa Dia gonta Ganti gaya Rambut Main Sosme Itu kan Untuk Men-distract Pandangan Orang Terhadap Performanya Dia Yang disorot Kan pasti Wah Pogba Ganti gaya Rambut Lagi Oh Pogba Sekarang Begini Oh Pogba Ganti sepatu Lagi Kan itu Dulu Yang disorot Orang Jadinya Bukan Performanya Dia Jadi Kenapa Dia yang Bagus Di Juve Terus Bisa Bapuk Di United Karena Itu Tadi Setara Psikologis Dia gak sanggup Sama Kayak Alexis Kurang bagus Apa di Arsenal Atau mungkin Gini Bang Di Juve Terus ada Gerita Kayak Konte Di MU Gak ada Bukan MU Udah ada Sekarang oleh Di Juve Dia tidak Bisa Begitu Karena Lu liat Di Juve Dia 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 Dibopir Marsisio Anak lokal Ada nama-nama Besar Yang bisa Mengontrol Dia Anak lokal Anak kecil Ini Berasa Balik ke MU Berasa Akam Iya Yes Sementara Akamsinya Lingard Rashford Yang Hasn't Proof Anything Bukan Contoh Dan Bukan Itulah Kenapa Dia Mendem Di United Plus Mungkin Ego Dan Agent Selesai Tapi kan Gini Kita kan Mau ngobrol Lu bukan Mau ngomongin MU Mau ngomongin Arsenal Oh Sorry Gue udah Menanya Lingard Tipe panjang Apa Jangan Nanti Kita udah Mula Empat Kan Ketangga Lu Udah Mau Kita Kasih Keturus Keturus Ini Udah Sejam Lebih Ini Paling Lama Loh Rekor Lo boleh Cek Video Poros Salang Jadi Udah Tadi Sebenernya Kan Gue Mau Recap Aja Bahwa Menurut Lu Arsenal Ini Adalah Seperti Rumah Tadi Gue Bilang Atau Rumah Yang Berantakan Yang Harus Lo Ganti Sebenernya Bukan Pembantunya Tapi Yang Lo Harus Ganti Adalah Pondasi Rumahnya Iya kan Lo Mesti Overhaul Bener-bener Overhaul Itu Mungkin Termasuk Pemiliknya Lo Jual Aja Rumah Udah Kasarnya Begitu Kan Mudah-mudahan Di Tangan Owner Yang Baru Pelatihnya Bisa Lebih Nyaman Kerja Pembantunya Lebih Nyaman Kerja Sama Mereka Walaupun Ada Asumsi Mungkin Owner Baru Akan Bawa Pembantunya Sendiri Gitu Kan Tapi Paling Nggak Menurut Lo Sekarang Yang Punya Rumah Udah Gak Bener Bukan Salah Pembantunya Beda Sama Kasus Moeseng Tadi Kenapa Dia Cabut Kan Gitu Kalau Dipotong Klip Video Dari Beberapa Detik Yang Lalu Orang Bingung Ngomongin Bola Atau Ngomongin Kulik Rumah Beda Rumah Jadi Menurut Lo Yang Harus Dibenerin Sekarang Adalah Board Dengan Cara Ganti Board Jual Klub Pemilik Baru Atau Seperti Apa Stun Kronke Kan Sekarang Dia 67% Di Pemilikan Dominar Itu Yang Mengamoh Ada orang Yang Membeli Lagi Cuma Kondisinya Kayak Begini Bener Kayak Lo Dibilang Bahwa Emang Ada Siklus Cuma Sekarang Siklus Siklus Lagi Dipipin Sama Orang Yang Yang Memang Cek Aja Jadi Arsenal Setelah Ini Asalnya Gini Lagi Apes Aja Yang Punyanya Lagi Begini Stun Kronke Beda Zaman Dulu Di Ivan Gazidis Yang Selan Lagi Di Milan Beda Tuh Punya Visi Dikit Walaupun Ivan Gazidis Kan Sempat Sama Wenger Kan Waktu Itu Kan Oh Ya Cuma Kan Ada Yang Bilang Juga Kesalahannya Pada Saat Itu Juga Wenger Yang Mungkin Udah Tidak Bisa Memaksimalkan Apa Yang Ada Di Arsenal Gitu Ya Karena David Dan Pergi Jadi Bener Sporting Director Tuh Tidak Main Main Kenapa Juga Pep Guardiola Kenapa Bawa Siki Betul Sikai 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 Itu Bisa Jadi Anomali United Tidak Pernah Punya Sporting Director Bukan Gak Pernah Lagi Gak Ada Pernah Bukan Siapa Sporting Director Gak Pernah Sporting Director Gak Pernah Punya Dulu Sporting Direkturnya Satu Sir Alex Ferguson Manager Sir Alex Ferguson Sporting Direktur Selesai 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 Alex Ferguson Sudah Semua Selesai Alex Ferguson Cuma Dia punya Wingman David Gile Martin Edward David Gile Tapi Dia Bukan Sporting Direktur Sporting Direktur Mulai Ada Setelah 2000 Pertengahan Kali Menurut 2000 Awal Pada Saat Orang Ngerasa Tugas Pelatih Udah Lu Memanage Tim Bener Kan Ya Ya Kan Bentar Tadi Kalau kita dulu bilang Gazzidis Ada visi Tapi kan Emang Di era-era Terakhir Wenger Dia juga Nggak klub Sama Gazzidis Sebenernya Betul Iya kan Berarti Emang Yang udah Salah Di Wenger Yang Kelamaan Megang Arsenal Atau Memang Emang Dari Zaman Gazzidis Sebenernya Ini klub Udah Mulai Nggak Beres Di Gazzidis Kalau gak Salah Masuk 2016 2016 Arsenal Turun 16 17 18 19 Pencaknya Tahun ini Juga Kondisi Arsenal Emang Turun Terus Di Tangan Gazzidis Jadi Emang Performance Emang Lagi Gak Bagus Dan Ini pun Pernah Kejadian Dari 92 93 Pada Pada Saat Josh Graham Dipecat Diganti Asistennya Airtaker Gak Bisa Tapi Kan Gak Naikin Teringkat 95 96 Baru Baru Masuk Wenger Dan Berser Dipecat Masuk Wenger Baru Bisa Dan Pada Saat Wenger Masuk Juga Nobody Knows Him Dia Dari Klub Jepang Nagoya Grampus Klub Yang Mungkin Orang Eropa Emang Di Jepang Ada Klub Bola Gitu Kali 90 Pertengahan Ini Itu Arsene Wenger Kalau Gue Ingatnya Arsene Wenger Pertama Kali Gue Ngeliat Di TV Megang Arsenal Itu Jaman Jaman MU lagi Naik Nih Tiba-tiba Masuk Nama Arsene Wenger Yang Gue Nggak Jelas Dari Klub Mana Tiba-tiba Boom Nampar Muka MU Hello Gue Mungkin Belum Belum Ngikutin Bola Segitu Berdampaknya Wenger Autobot Kurus Kurus Gasnya Kegedean Tiba-tiba Gue tau Secara fisik Cuma secara Secara impact Dia di Arsenal Impact 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 Waktu dia masuk Biasalah Di awal musim Arsenal Akan dipegang Ini Ini Gue Mikin Oke Kita lagi Menikmati Kita lagi Senang-senang Waktu itu Memang Pas Masuk Kita lagi Ributnya Kejar-kejar Nama Blackburn Rovers Yang Waktu itu Lagi Keras-kerasnya Juga Arsenal Kayak Nggak Kedengeran Tiba-tiba Hello Karena dulu Kan Yaudah Itu Chelsea Arsenal Yaudah Ini Cup Tice Untuk Kita Nggak pernah Mikirin Pelijah Tiba-tiba Nih Asen Dengan Santaya Sikat Kiri Sikat Kanan Mulai Ngoceh Nih Ngocehin Dengan Dia Dengan Gaya Perancisnya Yang Agak Songong Terkesannya Ini mulai Siapa Nih Ketemu Sama MU Disitulah Mungkin fans MU Pertama kali Ngeliat Dia Dan capek Dibikinnya Karena Tiba-tiba Arsenal Yang tadinya Baik-baik Kok ini Sekarang Kok mulai Gerasa Gerusuk Tukang Kukul Siapa-apaan Ini Siapa Kan gitu Dan Jadi Mungkin Butuh Sosok Yang Tepat Ya Gak Tau Sosok Sosok Tepat Apa Enggak Ya Let Time Will Tell Ya Kan Karena Juga Wenger Ini Bukan Nobody Sebelumnya Dari Jepang Dibawa Cuma Memang Itu tadi Buah Kesabaran Petinggi Klub Sama Ya Mungkin Kondisi Klub Sehat Saat Itu Jadi Sinerginya Dapet Kalau Kata Si Pirlo Di bukunya Dia gak jago Dia cuman The right Men At the right Moment Dia gak jago Dia jagonya main PS Dia apa Untuk final Main PS Gue gak punya Persiapan Gue main PS Gue bangun Gue ada juara dunia Selesai Udah Asik atau gitu Anjing banget Luar biasa ya Mungkin 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 Di masa 96 Di Lagi Masa Jaya-jaya Nya MU Pelatih yang Bagus Itu ya Kayak gitu Mungkin Tapi Gak bisa Langsung Disamain juga Sidi Karena beda Jamannya juga Itu Jaman dulu Klub-klub Yang bisa Belanja Satu Dua Sampai Empat Pemain Itu gak Banyak Kalau sekarang Satu kali Transfer Tahun 90-an Sekali Transfer Pemain Bukan Jumlah Berapa Pemain yang Didatangkan Tapi Sebuah klub Yang bisa Mengumpulkan Pemain-pemain Dengan gaji besar Gak semua klub punya Financial power Yang kayak gitu Perubahan Financial power Semenjak Premier League Itu Betul-betul Di Sorry to say Bisnis ya Dijadikan sebuah Bisnis 92 Dijadikan sebuah Bisnis Kalau lu Nonton Liga Inggris Zaman dulu Awal-awal Premier League Lu gak akan Heran Lihat Lapangan itu Bolong-bolong Kayak Kalau lu nonton Liga Indonesia Masih ada Kelihatan warna Coklat Tanahnya Dan gak Sehidu Sekarang semua Dan kalau Udah basah Lu liat air Begenang Itu biasa dulu Di Liga Inggris Di awal-awal Premier League Bahkan Nah tapi Itu yang Diubah sama mereka Dan ketika TV rights Sudah mulai Dibagi rata Kenapa sekarang Premier League Menjadi salah satu Liga yang Paling kuat Adalah karena Beda dengan La Liga La Liga Real Madrid Has di Tv Dan semua hak siarnya Real Madrid itu Harus berdasarkan Approval dari Real Madrid Kan gitu Demikian juga dengan Barcelona Makanya mereka yang punya duit Klub-klub lain gak terlalu besar duitnya Tapi kalau di Premier League Juara satu Dapet sekian Juara dua Dapet sekian Sudah jelas Pembagiannya Pembagian hak siar itu Sudah jelas Dibagikan kepada Semua klub Jadi lu Posisi manapun Lu kejar Mau namanya lu Udah mau degradasi Lu kejar degradasi Yang ke-17 Jangan sampai yang Karena itu nambah duit loh Karena itu nambah duit loh Lu bisa masuk ke Champions League Itu pasti udah jelas duit Lu bisa Ya kayak tadi lu bilang UEFA Liga Malam Jumat Say goodbye lah Arsenal Sebenarnya jangan Kenapa? Karena itu memang duit Kayak misalnya MU nih Kalau misalnya pun katakan Kalah dengan PSG Gak lolos Group Sage Jangan sampai lah ya Cuman maturun ke UWL misalnya Itu tetap duit gitu loh Dan itu yang membuat Klub-klub Liga Inggris sekarang ini Makanya gue bilang Gak bisa disamain lagi Kalau dulu kan udah jelas nih Yang bakal bersaing itu You're Manchester United You're Liverpool You're Arsenal Chelsea juga belum ada namanya dulu Sebelum ada Ibrahimovic kan Siapa satu lagi? Russell Newcastle United Kayak gitu-gitu Ya kan? Nah sekarang Leicester aja Jadi juara Kan gitu Dulu kenapa Blackburn Rovers Sangat disalutin Ketika bisa jadi juara Karena They have no money Pemain mereka itu Jundu bener-bener diangkat Sama Alan Sheringham Alan Sheringham Alan Sherer Alan Sherer sama Chris Sartre Alan Sherer Alan Sheringham Gua bikin Teddy Sheringham Sama Alan Sherer Lu salah Alan Sherer Blackburn itu udah punya duit Pat Dia beli Sherer mahal Pat Dia ngambil Dia ngambil Pemain Dia Put that gamble on it Sama kayak Leic kan They gamble on Eric Antona They gamble on Viduka They gamble on Rio Ferdinand Gak ada gamble lah Kalo misalnya lu Beli pemain kan Pasti udah dengan perhitungan yang matang Gimana sih? No Itu salah satu Kenapa Leic degradasi Eh Gamble itu Actually look at Artikel on this one Kalo yang ini Gue yang nulis artikel Yang tentang ini Di Inside United The War of the Roses Itu berakhir Ketika Leic United itu Gamble Their whole Investment Kepada Rio Ferdinand Mark Viduka Dengan squadnya Yang mati itu Gulu Pernama-namanya siapa And it failed Ketika it failed They have no more money Mereka masuk Semifinal Champions Sorry Bukannya Pada masanya Pembelian Rio Ferdinand Masuk semifinal Pembelian termahal Sepanjang masa Iya Kan mereka dapat duit Berarti bukan salah disitu Pengelolaannya Kalo Leic Itu dia Pengelolaannya They gamble the money Dan mereka gak bisa dapat lagi Akhirnya mereka jual They gamble the money maksudnya They gamble their whole money Their whole investment itu Waktu itu dia gamble On players gitu loh Dia gak gamble Dia tuh bener-bener pengennya Oke kita jadi juara Gue gamble dengan pemain gue nih semua Kalo sekarang kan semua klub Bisa melakukan itu Kita ngomongin Jangan lupa Jangan off track ya Kita masih ngomongin Zaman sekarang ini Gak bisa disamain dengan zaman dulu Zaman dulu You have the money Lu punya duit Lu bisa beli juara Nah itu yang dilakukan Chelsea Itu yang dilakukan City Waktu dengan Sebelumnya pemilihnya sekarang Kalo sekarang You can't buy it Itu yang dicoba dilakukan Leeds Itu yang gue maksud Leeds gamble it on that Tapi they fail Mereka beli pemain Tapi mereka gak jadi juara Ketika lu gamble kayak gitu Dan lu fail You never going to bounce back Dan itu yang membuat Leeds United tuh Sampai Terjun payung Sampai ke Degradasi-degradasi-degradasi Itu maksud gue They fail man That's the end of war of the roses Gak jelas Gak jelas gue gak ngerti Udah Let's rapid guys Gitu loh Nah ini Pertanyaan terakhir Ini selalu kita tanyakan Sama setiap tamu United Ya tamu porosalah Ya udah tau lah pasti Pemain United Favorit lu siapa? Pemain Favorit gua Manchester United Oh Manchester United Ya bos Wah banyak sih Satu yang paling Satu yang paling lu suka Nanti mau kita kompilasi nih Eh berisik Siapa siapa? Siapa siapa? Gue dengar Pet 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 Kan lu gue bilang Gak usah cengengesan Gue mau nanya Siapa Al? Roy Kien Roy Kien Kelar udah Kenapa Ken? Oh gak kenapa gue bilang cengengesan Tadi kayaknya Aldi bilang Gak mungkin lu apa Lu suka Patrick Fiera Gak tanya respek Amin Dia 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 kalau secara Secara atribut Pemain Dia bukan pemain yang paling Atributif gitu Dia Kalau Kalau lu main PS Lu dengan skillnya Roy Kien Lu akan beli Dia bisa Dia bisa nyatuin Generasi angkatan 92-nya The class of 92-nya MU Dengan pembelian bintang-bintang MU Dengan kaliber dia Kasarnya Gue bukan siapa-siapa nih Tapi dia bisa Dia bisa bikin Bisa gini loh Ini 10 main Di belakang gue aja udah Ini biar gue yang Gue yang jadi Taming Kasarnya kalau sekarang Gue Gue lihat cocok begitu Sekarang gue bisa lihat Di Mark Noble Oke Jadi Gue yang maju kan gitu Istilahnya ya Kalau Pasarnya gini Kalau mau bahas soal skill Skill main MU Lu gak akan beres-beres Bos lu mau bahas Back kanan Gary Neville Antonio Valencia Beckham Cantona Ronald Gak akan beresnya Kalau soal skill main MU Selalu diisi yang Main-main terbaik Pada masalahnya Tapi Roy Kien ya Yang bisa menjadi Yang bisa menjadi Paradoks adalah Gimana sekali Berwikin tuh bisa Bisa menjadi Kapten loh Ini kapten MU Paling lama Dan kapten yang Yang Menurut gue Paling sukses Karena di belakang dia itu Kayak lo bilang Nama-nama bintang semua nih Betabur bintang Bahkan yang dari mudanya Belum siapa-siapa Akhirnya jadi bintang Lewati dia Angkat lo sama dia Gitu loh Dan dia bukan Sekali dua kali kan Marah-marah Untuk main di Dressing room gitu Oh ya Dan Apa namanya Kejadian Soapitza itu tuh Dia tuh ngelindungin Gary Neville Iya Karena diintimidasi Sama Fiera Lu cari lawan Fiera kan Kalo gak Fiera Ini bakal habis sama Fiera gitu Dia yang maju Dan Gue Gue jujur kangen Bakal Ingat M2 Marisnal tuh Ribut gitu loh Gimana di Indonesia Nggak ada lagi Al Nggak ada masalahnya Al Terlalu santun Terlalu santun Santun gitu Oh Oh MU Kalahnya sama Arsenal Yaudah Oh Arsenal kalahnya sama MU Yaudah lah Wajar Lebih bagus Men Bukan itu loh Arsenal dan MU itu Klub tradisional Premier League Klub tradisional Liga Inggris ya Iya Premier League kita cerita Cuman disini Kalo untuk Premier League Arsenal dan MU itu Kasarnya lah Lu benchmarknya Ya Kalo lu Ngingat Premier League Di awal-awal Yang dua klub yang lu pasti Ingat itu adalah Manchester United Dan Arsenal Invincible nya Arsenal Itu nggak akan pernah dilupakan Siapapun Sampai kapanpun Iya lah Pasti nggak akan lupa Thank you Thank you Al Gila Thank you guys No thank you banget Ini episode terpanjang Siapkan kuota kalian Adeh Lu siap-siap siaran hari ini ya Banyak gue hari ini Siap-siap siaran udah ya Siap Kuat-kuatin Iman Semoga Dilancarkan Niat lu untuk Menikah Tahun ini Amin Sehat-sehat terus disana Sehat-sehat terus disana Insyaallah Kalo udah balik Kita bisa ketemu kali lagi Oke Sekali lagi thank you ya Al Thank you Gue dari Porselang Gue Fuad Patrick Aldi Mengucapkan Terima kasih Untuk kalian yang nonton Tentang ngeskip iklan Sekalipun Untuk episode ini Siapin kuota kalian Kalo nggak Numpang wifi tetangga Dadah Tentang 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 Tentang